Iya, beda Boleh gak sih sambil makan dulu? Aku lapar Aku baru muncul lagi, weh Asik tembok baru, iya dong Selamat makan ya Sambil makan aja kali ya Jadi, hari ini tuh Aku tadi udah kasih tau kalian kan ya Aku mau showroom Selamat makan, cua Kita doa dulu Min Selamat makan Jadi Aku tadi kan udah kasih tau ya Kalau misalnya aku udah infoin ke kalian Kalau misalnya aku bakal showroom Terus aku juga udah Open question gitu Di twitter sama instagram Yang mau cerita-cerita ke aku Bisa reply di tweet itu Terus nanti aku bakal tanggepin disini Oke, kita cerita-cerita Halo Halo Halo, Disha Halo, Ano Halo, Kartiko Kalian lagi pake ngapain? Belum pada ngantuk kan ya Mau tidur tapi nunggu Ghibi Terima kasih ya Makasih ya, Fasha Uji nontonin kamu Aku lapor banget tadi abis perform Makan apa? Aku makan sayur lode Buatan mama Lepasih ya Lepasih na Bang 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 makan nih guys emang kalian gak laper disini pada puasa gak sih selamat menikmati Abis makan baru ngobrol kayak Aku bener-bener lapar banget Tadinya aku mau makan dulu baru showroom kan Tapi kayak udah kelewatannya Udah lewat dari jam Dari jam yang sudah ditentukan Dari jam 10 Maaf ya tadi aku Tadinya jam Maaf tadi aku ngaret Seharusnya jam 10 Tapi jadinya jam setengah 11 Tapi semoga Kalian masih on ya Jam segini Iya gak apa-apa Halo Apa aja sih Halo Jam berapapun Makasih ya martabak Makasih ya Theo Aku bilang gak apa-apa Gap apa aku bagus gak Lucu Ya seril lucu Pakai jerapa Aku punya bando jerapa loh By doing Aku waktu itu di give-in bando jerapa Eh Lemutku berat Tolong jangan dilihat Tadah Lucu gak sih Siah Lumayan lah ya Ada yang give-in aku ke bando jerapa Bang Agak ngelek Salam dari Malang Hai Malang Ada yang ngasih aku kastil Makasih kakak nyamuk Makasih ya Kasmara Aku sebutin deh Gak apa-apa gak sih Aku lupa Ada janji aku yang terlupakan Yaitu Saya foto jerapa ya Nanti deh Padahal aku udah foto tau Makasih ya Kastilnya Elmo Kasmara Love Love banget Kalian biasanya nguntuk jam berapa sih Abis Aduh Bunyi Aman ya guys Udah aku copot Baya lupakan Baya lupakan Ganti ah Malu Udah tua Pakai bando jerapa Ini aku giniin Karena aku Rambutnya bergelompang Jadi kayak Maluk gitu Tuh Maaf aku sendal Oke Jadi kan tadi itu aku udah Aku tadi udah kayak Share gitu kan Di twitter Ada gak yang mau kalian Sampaiin Buat aku Atau Ada gak yang mau kalian Ceritain Ke aku kan Nah Kali ini aku kayak Pengen Nyesi ya Oh iya Buat kalian yang belum Belum Apa namanya Belum 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 tau Aku hari ini mau ngapain Jadi aku bakal kasih tau Kalo aku itu bakal Respon Mention kalian Kan Mention kan Biasanya gak bisa di reply ya Terus apalagi DM Gak bisa di reply Karena satu dan lain hal Jadi Kali ini aku bakal Bacain mention-mentionnya Nih Di tweet aku Tadi yang Jam 4 itu Aku kan bilang Kalo ada yang Mau kamu ceritain Atau sampaikan Buat aku reply Tweet ini aja ya Nanti aku respond Di showroom Aduh Maaf ya Aku sendal lagi Langsung aja kali ya Dimulai dari Kakak siapa ya Dari Kak Bentos Bentos Underscore AF AF Semoga Aku bisa ya Semampu Aku aja gak sih Kak Bentos bilang Kak Gwi aku mau cerita Penting banget nih Tapi sebenernya Ini sedikit privasi Terus aku tadi bilang Ih Makasih juga Udah dapet Kastil Dari Kak Fadil Hai Kak Fadil Makasih ya Ini lagi pada lembur ya Jadi pada belum tidur Kak Bentos itu bilang Sedikit privasi Tapi hatiku selalu ingin Mengungkapkan ini Akhirnya aku ceritain aja ya Jadi tadi aku habis Masak soto ayam Buat buka puasa keluarga Dan tentunya Enak rasanya Menurut Kak Gaby Aku keren gak Aku kira apa Aku kira apa Udah deg-degan Kayak udah sedikit privasi Ternyata makan Eh Masak soto Ya Keren banget Keren banget Bentos Pertahankan Semoga Semakin Enak Masakannya ya Oke Boleh di next Nextnya dari Malika Almira Mil Malika Almira Pokoknya aku makasih banget Sama Kak Gaby Sayang Dari aku Untuk Kak Gaby Makasih salah satu motivator aku Kak Mira ini ngomong Oh dia juga di DM Jadi Dia screenshot DM Terus dia juga Dia screenshot DM Dia Terus di reply di tweet aku Screenshot DMnya dia Kak Mira ini ngomong Bener gak sih Namanya Mira Aduh Oh Malika deh Malika Almira Mira Kak Mira ngomong Aku mau terima kasih banget Sama Kak Gaby Aku liat kakak di JKT itu Bikin aku termotivasi Untuk gak menyerah Apa yang aku impiin Aku liat perjuangan kakak di JKT Buat aku berpikir Kalau usaha yang tulus Dan kerasa itu Emang gak akan pernah Ngehianatin hasil Aku mau jadi kayak kakak Sosok yang memotivasi Banyak orang Yang selalu tulus Mudah tersenyum Dan mudah setawa Aku ingin mempraktekannya Sebagai kakak kolas Di suatu organisasi sekolah Bahwa aku bisa membimbing Adik-adikku Dengan baik dan tulus Aku termotivasi Dari Kak Gaby Pokoknya love you so much Makasih ya Milka Almira Kalau kamu lagi nonton ini Aku juga pengen Ngucapin makasih Buat kamu Untuk selalu semangat Jangan lupa Untuk terus Menebarkan energi positif Karena Ya memang itu Penting gak sih Untuk menebarkan energi positif Kalau misalnya Energi negatif mulu Kamu yang capek tau Kayak kamu yang Marah-marah sendiri Atau gak Kayak kamu yang Ngedumel sendiri Kayak ngeluh Kayak khawatir Capek gak sih Kayak gitu Kayak mending kita Menebarkan energi positif Jadi Keep spread the positivity To everyone Ada lagi dari Si Nawang Langit Satu Kasih Nawang bilang Tips-tips apa Yang harus disiapin Sebelum kuliah Tips-tips yang harus Disiapin sebelum kuliah Itu menurut aku Adalah mental Karena kuliah itu Pasti beda dari sekolah Tunggu aku mau sendal lagi Oke Yang harus disiapin adalah mental Mental untuk kuliah ya pastinya Karena kuliah tuh beda dari sekolah gitu Kuliah tuh bakal sendiri-sendiri dan masing-masing Terus kayak kamu kan lebih fokus sama Apa Sama jurusan yang kamu ambil kan Jadi lebih Harusnya lebih menarik sih Kayak aku gitu Aku ngambil psikologi Karena aku suka psikologi Jadi ya Karena aku suka psikologi Jadi aku semangat Pas kuliahnya Dan salah satu tipsnya adalah Jangan sampai salah ambil jurusan Karena jurusan itu menentukan masa depan Kayak misalnya kamu Maksudnya dipikirin mateng-mateng aja sih Jangan sampai kayak Baru kesini-sini makin nyadar Oh ternyata aku sukanya ini ya Gitu Jadi yang pertama adalah siapin mental Terus lebih mandiri lagi Yang ketiga itu Pastikan jurusan yang kamu ambil itu Emang sesuai sama yang kamu mau Bukan apa mau orang tua kamu Atau mau dari teman-teman kamu Keren gak sih Gabi Keren ya Iya ada Ada orangnya Hai Sinawang Semoga menjawab ya Bismillah DM aku dibaca Mudah-mudahan ya Terus ada lagi dari It Just Milk Atau khas Ini aku penasaran deh Emang gila namanya It Just Milk Lucu juga Kayak gimana sih caranya Membuka diri untuk orang lain Dalam hal pekerjaan Karena kan kita bertemu Dengan orang-orang baru Dengan sifat yang berbeda-beda Nah bagaimana caranya Untuk menyikapi Berbagai sifat orang itu Kalau misalkan kamu adalah orang yang introvert Dan jarang ngomong Caranya membuka diri Untuk orang lain Dalam hal pekerjaan Caranya membuka diri adalah Buka Saja Caranya membuka diri adalah Kamu harus SKSD Percayalah itu Kamu harus SKSD Dengan gimana caranya Kamu harus SKSD pokoknya Kayak Orang baru nih Kayak cukuk-cuk-cuk dateng Terus kayak Masa kamu yang sombong gitu Kayak Bukan sombong sih Kamu tadi bilangnya kamu introvert ya Introvert pasti gak berani Untuk memulai percakapan kan Ya Yang pasti kayak SKSD-nya itu Ketawa-tawa aja Kayak misalnya ada yang lucu Kan kamu gak bisa nih Memulai percakapan duluan Kayak Bingung gitu kan Karena kamu introvert Tapi kalau misalnya mereka bercanda Kamu respon aja Kayak Oh iya iya gitu Kayak ketawa-tawa gitu Salah satu Cara aku Untuk masuk ke lingkungan baru Kayak adaptasi dengan junior-junior aku Yang mungkin beda Umur jauh sama aku ya Aku SKSD Kalau mereka Kayak Harus Kita yang membuka diri sih Kita yang harus percaya Kalau misalnya kita tuh Bakal diterima kok Jadi jangan minder duluan Jangan Jangan kayak Aduh kayaknya Gak bakal cocok deh Aduh kayaknya mereka gak suka sama aku deh Jangan kayak gitu Jadi harus percaya aja Kalau misalnya mereka tuh orang baik-baik Dan mereka bakal terima kamu kok Gitu Pede aja Tertawa Tersenyum Banyakin senyum Kayak Halo kak Iya Halo Selamat pagi Gitu Anak mageng banget Ini pengalaman anak mageng banget Maaf ya Kayaknya lucuan diiket Satu gak sih Si pede Iya aku si pede Tapi kalau terlalu SKSD Jatohnya susah gak sih kak Kalau terlalu SKSD Jatohnya susah gak sih kak Ya kamu harus tau batasan juga Kan ada orang yang suka Suka kalau misalnya Orang lain tuh ramah Ada orang yang kayak Juga menutup diri kan Nah kamu juga harus tau Kalau dia tuh Sebenernya nyaman gak sih Kalau misalnya kamu Deket-deketin gitu Kan pasti dia punya sinyal-sinyal Atau kayak Iya ampun ada yang kasih-kasih lagi dong Gemes banget siapa sih Aku tidak bisa melihat Oh kak Fadil lagi Makasih ya kak Fadil Love banget Banget-banget Iya Kayak Dia pasti udah kalau kasih sinyal-sinyal gitu Kalau misalnya dia gak nyaman Sama kamu Kayak dia bakal ngejauh dari kamu gitu Nah kalau misalnya dia udah menunjukkan sinyal itu Ya kamu jangan SKSD Mau diterusin SKSD Stop aja Banyak ya bun Terus ada dari Jihon Aduh banyak banget ini Jihon 5 4 5 2 8 2 3 8 Itu nomor apa ya Jihon Makasih ya Tetep dukung aku Jangan lupa sama aku Semoga Aku terus Bisa jadi inspirasi kamu Ini lucu banget sih ya Ada yang Ada yang kasih Ini Love-love juga Makasih ya Alfian Bangdo Kevin Kevin Gautama Ngasih lampu disco 3 Thanks banget Aku jadi disco Malam-malam Makasih ya Terus ada lagi dari Natasha Bagaimana menyesuaikan diri Dengan circle Nah tadi aku Dijawabkan Natasha Berarti udah ya Dari Siapa lagi Dari Jessica Liu Jangan pernah Merasa insecure Dan gak pede Kamu sebenernya Bisa cuma Kamu itu terlalu takut Untuk melakukan hal Yang sebenernya Kamu bisa Karena kamu juga Akan selalu Yang terbaik Ya percaya pada dirimu sendiri Keep fighting Makasih Jessica Makasih ya Sarannya Iya sih Kadang aku suka Aku tuh Hobiku adalah Menyemangati orang lain Dan memotivasi orang lain Padahal diri aku sendiri Suka tidak percaya diri Sebenernya ini baru aku lakuin Akhir-akhir ini aja sih Entah kenapa Kayak Ya Gatau sih Kenapa ya Aku gak pede Mungkin karena kayak Ih Tinggal sendiri Gitu Ih jadi kakak Ih tua Gitu Jadi kayak gak pede gitu loh guys Ih udah 23 tahun Gitu Tapi ya Gapapa Aku bisa Tunggu dulu Semangat git Makasih loh Diajak disco lagi Terus next ya Ada dari Rino Hai Rino Rino mana Rino Hai Rino bilang Makasih ya Gap Selalu menyempatkan waktunya Buat memberi kabar di medsos Dan juga senyuman yang indah Di setiap kata-katanya Ancur Senyumanku emang indah ya guys Makasih loh Dibilang senyuman indah Jangan lupa Selalu tersenyum Di setiap aktivitas Yang kamu jalani Oke Makasih Rino Love Rino Love Ada yang nanya Kenapa Layanku oran Kak Elin Karena Ini Aku sebenernya matiin lampu Matiin lampu yang warna putih Itu yang di atas Dan aku punya lampu baru Lampu barunya itu Warnanya kuning Kuning pink gitu Dari sebelah sana Kalo misalnya dimatiin Lampunya Jadi kayak gini ya Jadi jelek banget Gak sih Jadi mati lampu Jadi kayak Mending Kalo kayak gini Cuma si pentol doang Yang nyala Jadi mending kayak Gini gak sih Kayak oren Pental sini Pental kamu Dicariin Ini gelis Kalo misalnya cuma Ih Kalo misalnya cuma Satu lampu Kayak tanpa Ini tuh kayak Gini Kita kayak mau Curit malam Gitu Kayak gini juga Seru sih Kayak Ini jadi mic gitu Gak sih Oke Selanjutnya dari Indah Mita Dari Indah Mita Eh Makasih ya Ada yang Ngasih Disco lagi Indah Mita ngomong Makasih banyak Karena Gabi Terus sharing Hal-hal positif Yang bikin semangat Maaf selama ini Cuma bisa support Dari kejauhan Karena far Semoga suatu saat Aku bisa ketemu Gabi Secara langsung Amin Pokoknya Gabi Semangat terus Jangan pernah merasa sendiri Karena banyak banget Yang sayang sama Gabi Yeay Makasih ya Makasih ya Indah Mita Terima kasih Terima kasih Indah Mita Untuk Sarannya Eh Sarannya Untuk kata-kata Semangatnya Semoga Semoga apa Ngomong Ngomong Semoga Apa ya Semoga kita bisa cepat Bertemu Karena Jarak itu bukan Bukan jadi penghalang Kok kita juga bisa Ketemu di sosmed Dan lain-lain Semoga Indah Nggak lupa Sama Gabi Dan semoga Gabi bisa terus Menginstrasi Indah Dimanapun Gabi Berada Ya pentol Oke 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 Coba sekali Oke Doat banget guys Aku nggak Kau Ya makasih ya Gimiknya Nanti aku panggil Kamu lagi Kalau aku udah bosen Atau nggak tau Ngapain Oke Next One Ada yang komen Lama-lama si Pentol Keterbelakangan Astaga Otaknya pentol Aku gini-gini Bully ya Lucut tau Emang dia tuh Digaplokin Tugasnya Jadi nggak apa-apa Makasih ya Pokoknya indah Aku bakal Terus semangat Karena kamu semangat Anjur Oke Selanjutnya Dari KSY Aduh Susah ya Pokoknya Nama username-nya Kesayangan Gaby Anjur Oh nama aslinya Geralt Hai Geralt Halo Gaby Cuma mau bilang Terima kasih Udah jadi sumber Penyemangat aku Udah jadi sumber Bahagia aku Udah jadi alasan Buat aku Ngesem-nesem Sendiri Karena kamu Waroin Kamu semangat terus ya Jaga kesehatan Semua Sayang kamu Love you so Makasih Geralt Halo Geralt Apakah kamu ada di showroom ini Kalaupun kamu ada Makasih Udah jadi Udah menemani aku Udah jadi penyemangat aku juga Makasih udah jadi sumber energi aku disini Semoga kamu sehat terus Dan semoga Apa ya Keep support aku ya Next Dari Dari Siapa nih Dari Galuh Pratiwi 15 Halo Kak Gaby Terima kasih udah jadi sosok senior Luar biasa Walaupun The last gen 1 Tapi masih bisa Membaur dan Mengayomi Padahal kayaknya Kak Gaby Juga tipe yang mungkin Kadang butuh diayomi Jadi Good listener itu Baik dan keren Tapi jangan lupa Untuk Ekspresi Emosi sendiri juga ya Semangat Terima kasih Galuh Iya sih bener Suatu tantangan juga Buat aku Untuk menjadi senior Kayak Senior tuh Menurut aku harus Harus Apa ya Tipe yang kuat gitu loh Karena kalau misalnya Kita kan banyak Aku kan banyak yang kayak Jadi contoh gitu kan Buat adik-adik Jadi kayak panutan gitu Jadi kalau misalnya Kita nyaja Gak kuat Kita suka rapuh Atau sering ngeluh Dan lain-lain Gimana adik-adiknya Kan kita mau Membuat 48 new era Jadi Harus lebih semangat lagi Dari pada era sebelumnya Tantangan juga sih Buat aku Tapi semoga Masih bisa lah Di handle Makasih ya Udah nyemangatin aku Galuh Pratiwi Tadi itu adalah Mention-mention dari Twitter Sebenernya masih banyak banget guys Kayak Masih ada 1,2,3,5,5,6,7,8 Masih banyak banget Tapi kayak aku pengen Pindah ke DM Instagram DM Instagram tuh tadi Kayaknya lebih banyak gitu Dari Twitter deh Tanpa aku sadari Karena mungkin Karena mungkin DM Instagram Lebih private gitu ya Jadi Jatohnya Kalian yang Mau dianonimkan Mungkin lewat DM Instagram gitu Oke Banyak banget Ini kayak Dari Dari yang sekarang Nge-DM aku juga masih ada gitu Di message request 1 menit yang lalu 3 menit yang lalu 4 menit lalu 14 menit lalu 33 menit Banyak banget sih Jujur Cuma mau bilang Terima kasih Ada yang mau nyemangatin Ada yang cerita Hari ini aku berat Kayak aku pengen buat Part 2 nya gitu guys Kayak Kebanyakan orang tuh Lebih seneng DM IG ya Karena bisa panjang gitu Tuh gak sih Kalau Twitter tuh Terbatas 140 karakter Banyak yang curhat sih Lagi pusing Bingung Belum minum obat Kasian Share di Twitter KGB makasih KGB semangat Halo KGB Kasian Kok kasian Oh Sleep reply story nya Mira Kasian Mana masih muda Halo GB How's your day Gak ada yang mau diceritain Tapi mau bilang Have a lovely weekend It's so sweet so sweet ya Di DM IG Yaudah Kita mulai Aku lagi nge scroll DM IG Sampai bawah gitu guys Kayak aku gak mau ke skip satu gitu Keren gak Baca dari yang bawah Iya sabar ya Ini aku lagi scroll ke bawah Sabar Aku lagi scroll Oke Ini dari tujuh jam yang lalu ya Dari pertama kali aku Aku kok deg-degan ya Ayo siapa yang DM nya Bakal aku bacain Dari tujuh jam yang lalu Berarti dari Dari sini Dari Dari Gama Was kita Hai Gama Gama nih selalu ada gitu loh Dari dulu Dia fans far Tapi dia gak pernah absent gitu Kalau misalnya aku Nge live Siapa tau dia ada disini Halo Gama Gama bilang Eh pokoknya Aku cerita dulu ya Story aku tadi Aku bilang Kalau ada yang mau kamu ceritakan Atau sampaikan ke aku Reply di story ini Nah Aku udah nge scroll Dari DM tujuh jam yang lalu Dari pertama kali aku nge-post itu Terus ada dari Gama Gama bilang Semangat terus ke Gebi Maaf udah jarang mention Gapapa I will always remember you Gama Semoga kita bisa cepet ketemu Terus dari Iqbal Iqbal bilang Cerita dong awal mula deket sama Kak Chinhab Sampai akhirnya bisa deket gini Kalau sama Cindy tuh aku awalnya deket dari Tunggu aku lupa Oh dari tim J Kan Cindy kan tadinya kan tim T Terus ke tim J Kalau aku kan tim J dari awal Terus kayak Ya kita ngerasa kita satu Sefrekuensi aja gitu guys Kayak kita lemotnya sama Terus kita suka ketawa Sini tuh suka banget ketawa Kayaknya dia lebih parah daripada aku sih Kayak gak ada hal yang perlu diketawain Dia ketawa gitu Jadi kayak kita mencairnya itu Pas kita sama-sama ngetawain satu sama lain Gitu loh Pokoknya aku mulai deket sama Cindy Dari tim J Dari siapa nih Norman I Isudewo Norman Isudewo Cerita apa ya bingung Baru aku mau bacain ya Jadi aku urutannya Mungkin sekarang Bahasa DM dulu Baru nama kali ya Cerita apa ya bingung Ya udah jangan bingung lah Gimana sih Dari Rifdah underscore Fahira underscore Halo kak Aku mau cerita Titik-titik Gak jadi deh Takut nangis Awww Kenapa Ada apa Rifdah Apakah kamu baik-baik saja Rifdah Rifdah semoga Apapun yang kamu alami Kamu bisa menjalani itu dengan kuat ya Kalau kamu nonton ini Rifdah semangat Jangan nangis Keep smile Oke Baca isinya dulu ya Cara menghadapi kejenuhan Selama di rumah Gimana kak Karena selama pandemi ini Bosen di rumah terus Paling keluar Cuma satu bulan Sekali Cara menghadapi kejenuhan Selama di rumah Hmm Banyak sih Kayak Misalnya kamu sukanya apa Kayak temen-temen aku Biasanya Nonton Nonton drama Ada yang main game Di rumah itu kan bisa Ada yang Malah belajar masak Tadi apa aja tuh Nonton drama Main game Belajar masak Terus Bercocok tanem juga bisa Kamu coba Terus ada Apalagi ya Hmm Itu sih saran dari aku Kayak Sebenernya bisa kok Atau ngetelpon Telepon temen-temen lama kamu Chat temen-temen lama Atau Tanya kabar Gitu-gitu Kan masih bisa Atau video call Sama aku Nanti di Bulan selanjutnya Kalau ada sesi Video call baru Ya gak sih Itu Itu dari Aditya Pramdan Selanjutnya Ada dari Gaby Lucu Samaan Gaby Gabriella Gabrielle.ayu Gabrielle.ayu Bilang Hai Kak Gaby Semangat ya Buat besok Memulai hari seninnya Selalu jaga kesehatan Jangan lupa Selalu minum air putih Makasih udah Ingetin aku ya Gaby Kamu juga jaga Kesehatan Terima kasih Gaby Next Ada Enrico Rahadian Jadi ceritanya Aku lagi jatuh cinta Sama seseorang Anjir Dia lagi jatuh cinta guys Tapi Jangankan bertemu Berbicara aja Udah gak bisa Banyak hal yang bikin aku Gak bisa ngobrol Sama dia Satu Yang paling jelas Aku manusia biasa Dia bukan Apa Maksudnya Satu hal Yang paling jelas Aku manusia biasa Dia bukan Aku lagi Melodingkan ini Kayak aku takut Maksudnya beda dimensi Gitu Maaf Ada kesalahan Positive thinking aja Mungkin Yang dia cintai Adalah Manusia Aduh Jadi ceritanya Kok gitu Berbicara aja Udah gak bisa Aku mikir Korespon apa Tapi Tapi dia bilang Aku lagi jatuh cinta Sama seseorang Tapi Jangankan bertemu Berbicara aja Udah gak bisa Banyak hal yang bikin aku Gak bisa ngobrol Sama dia Satu Yang paling jelas Aku lagi mikir Pacahkan saja Gelasnya Biar ramai Mungkin Yang aku bisa Sampaikan adalah Cinta itu Cinta itu Cinta itu Oh Cinta itu Rela berkorban Jadi Kalau kamu emang Rela untuk Dia gak bisa Ngobrol sama kamu Dia gak bisa Gak bisa Memelakukan banyak hal Sama kamu Tapi kalau kamu Mau Untuk ngejalanin Dan melanjutkan perasaan itu Ya gak apa-apa Tapi Ya jangan Menyesal aja Karena menurut aku Cinta itu juga Agak susah ya bun Maaf banget nih Kayak piko Aku skip Susah Aku udah membantu Aku udah membantu Aku Seusaha aku Tapi Kayaknya gagal Tunggu aku lelah Aku mau tenderan Next ya Dari Bim Dari Dari Bimfus Bima Kusnanda Mau cerita Soal kehidupan aja ya Udah gak ngidol Lagi capek aja Sama beberapa hal sih Kecewa sama ekspetasi Udah beberapa kali Kayak gitu Lumayan terbiasa Lagi capek Sama beberapa hal Dan kecewa sama ekspetasi Jadi Menurut aku Kalau kamu kecewa sama ekspetasi Ya Sebenarnya Kenyataan itu Oh Kesedihan itu bisa muncul Ketika kita Memasang ekspetasi terlalu tinggi Padahal Kenyataannya tuh Tidak seperti itu Makanya Saran untuk bahagia Tips-tips untuk bahagia adalah Jangan berekspetasi terlalu tinggi sih Kayak Yaudah Standar aja Tapi sesuai sama usahanya kamu Jadi Jangan cuma ekspetasi doang Tapi Harus sinkron Sama Usahanya Sama doanya Sama Kerja kerasnya Gitu Jadi kamu bisa berekspetasi doang Tapi tidak ada usahanya kan Ya Kesalah kamu sendiri gak sih Jadi semoga Bima Terjawab eh Walaupun gak terjawab ya Semoga Seneng aja Sudah aku Bacakan Next one ada Cowboy Wih Cowboy Apa kabar nih Cowboy? Udah lama ya Gak ketemu Cowboy Andy Stefflard Bilang Cuma mau bilang ke Gabby Kalau Maaf Belum sempet nonton Langsung ke teater lagi Tapi jujur Gak ada sedikitpun niat Buat ninggalin Atau lupain Gabby Ancir Makasih loh Jadi tunggu Sampai kita bertemu langsung ya Gab Oke Terima kasih Cowboy Cowboy ini Kakak yang sering Nonton teater ya Dulu Tapi sekarang Mungkin lagi pandemi juga Jadi susah untuk ketemu Semoga kita bisa Cepet ketemu ya Cowboy Misya Next one Dari Saw Beberapa Saw At Si Dari Saw Si Saw Beberapa hari kebelakang Rasanya lagi capek Capeknya Tugas kuliah Lagi hektik Hektiknya Lagi persiapan Ujian Kedinasan Sama ada kerjaan kecil Yang lagi Harus diurus banget Menurut Kak Gabi Gimana Ngetasin Biar gak keteteran banget Aku tuh pernah ya Ngejalanin Hari yang kayak gini Misalnya kayak Full Full day itu Bener-bener gak diserahat Kayak Dari pagi Sampai Oh Waktu itu tuh Yang paling aku hektik tuh Adalah Aku ketika Nyusun Semprol Seminar proposal Magang Sama sambil Kegiatan 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 Jadi tuh Pagi sampai Sore Dari jam 9 sampai 6 sore Aku kerja Di kantor Magang Terus abis itu Aku ada Kegiatan Latihan Latihan tuh Kayak 2-3 jam Gitu kan Terus abis itu Nyusun Semprol Nyusun Semprol tuh ya Research Gitu Kayak Nyari Nyari Apa Nyari teori Gitu-gitu kan Bener-bener hektik banget Dan menurut aku Untuk Menyiasati itu adalah Jaga kesehatan Ini gak template sih guys Menurut aku ini penting Kayak Kamu harus Bener-bener Kurangin waktu buat main Kurangin waktu buat Sosmetan Tapi ini beneran Kayak Waktu tidur tuh Lebih berharga Gitu Kalo misalnya Kamu lagi Sesibuk ini Gitu Kalo misalnya Scroll Kalo Sosmetan Gak apa-apa Tapi harus ada Waktunya Kayak misalnya Ya 30 menit Atau 1 jam Dalam 1 hari Gitu Atau gak Kalo mau liat-liat Gak apa-apa 5 menit Terus abis itu Kerja lagi Itu Jaga kesehatan Terus yang kedua itu Adalah Kamu harus Pintar-pintar Untuk Nyenangin diri Kamu sendiri Kayak misalnya Kan aku capek banget ya Kayak aku stress banget gitu loh guys Aduh gak selesai-selesai Semperolnya Terus kayak Aduh abis ini latihan Gitu Latihan dance Latihan vokal Terus aduh Besok aku Langsung kerja lagi Langsung Jam Jam 6 pagi bangun Terus Jam 7 pagi jalan Dan lain-lain Nah terus Men'si hati-settingnya adalah Aku tidak lupa untuk bahagia Kayak Apa ya Hal kecil yang bisa buat aku bahagia Misalnya aku makan coklat Atau gak kayak Lihat mention-mation kalian Ini beneran loh Kayak Bisa buat aku semangat lagi Gitu Makan coklat Buat Lihat mention-mation Terus Atau gak Apa ya Udah sih Paling itu doang Kayak makan yang manis-manis Itu bisa menambah Mood jadi bagus tau Menurut aku Atau gak Beli makanan kesukaan Kamu gitu Pas lagi kerja Atau pas lagi Persiapan ujian Kedinasan itu Semoga membantu ya Si Sao Next Eh ini banyak banget Gak apa-apa gak sih Aku takut Kalo misalnya Ada yang belum kebaca Maaf ya guys Dari Kosong Gak ada nama nih Usernya mah lucu Kata kosong Aku sayang kamu Oke Aku sayang kamu juga kosong Walaupun kamu kosong Aku sayang kamu juga Lucu Dari Dari Siapa lagi ya Ada yang ngasih Oh Gak tau mau cerita apa Tapi mau ngasih lagu ngantuk Oh makasih ya Oh makasih ya Kumbang kebon Kenapa sih lucu lucu Serewek Makasih kumbang kebon Lagu ngantuk ya Nanti ada linknya Nanti aku bakal buka Abis ini Terus next one Ada Ada kak Siapa lagi nih Kak Yuda Yuda Setiadi Hai Kak Yuda Setiadi Banyak ininya Banyak sering mention-mention Aku juga dulu Cuma pengen menyampaikan Ucapan terima kasih Karena sudah bertahan Sampai sekarang Ancur Makasih kak Yuda Kak Yuda Setiadi Yang selalu mendukung aku Dari kejauhan Semoga kita cepat bertemu ya Terus next Dari kak Ari Sujat Miko Gap aku cuman mau bilang Semangat terus ya Thank you kak Ari Love kak Ari Kari Sujat Miko Apa lagi Dari suka-suka kamu lah Banyak banget ya Tapi gak apa-apa Usernya lucu Gue gabutan orangnya Oke Oke gue gabutan orangnya Tapi aku Kayak apa namanya Baca-bacain DM kayak gini Kalau misalnya kalian bilang ke aku gitu Kalau privacy Atau gak mau disebutin namanya Atau malu atau apa Aku bakal Bakal Ngelakuin itu kok Kayak Misalnya sekarang kakak Suka-suka kamu lah ini Gak nyebutin Kalau misalnya dia pengen Disembunyiin identitas Aku sebutin namanya Terus kakak ini ngomong Mau cerita lagi di titik Bener-bener capek banget Pengen nyerah Kuliah sambil kerja Dan banyak tugas banget Tugas numpuk banget Tapi kerja juga kewajiban Dan masalah yang lainnya Kayak Lagi di posisi Bener-bener udah capek banget Sama keadaan Pengen berhenti kerja Cuma gak mau bergantung Uang kuliah sama orang tua Gak mau nyusain orang tua Cuma kayak Bener-bener penat banget Sama hidup Ya Hampir sama gak sih Sama kakak yang sebelumnya Yang ceritakan aku Sama Itu yang aku sampaikan adalah Jangan lupa Jaga kesehatan Jangan lupa bahagiain diri sendiri Itu paling penting Kayak Di tengah kesibukan kamu itu Jangan sampai kamu lupa Kayak Kayak kamu memenuhi Kewajiban dan tanggung jawab kamu Tapi kamu lupa Sama diri kamu sendiri Tapi jangan Kayak gitu Kenapa sih Kayak Berisik banget di luar Kayak udah pada tidur Tapi berisik Iya pokoknya gitu Jangan lupa bahagia dan Jangan lupa jaga kesehatan Karena itu paling penting Di tengah kesibukan Jangan lupa bahagia Ya yang aku bilang tadi ya Kayak kebahagiaan Kebahagiaan kecil Terima kasih ya Lampu diskonya Kevin Kebahagiaan kebahagiaan Kecil Kayak misalnya Makan Makanan yang kamu suka Minum-minuman yang kamu suka Supaya kamu tuh Nggak merasa penat lagi Dan Bawa diri kamu aja tuh Jangan bawa diri kamu tuh Aduh gila Gue stress banget Gue sibuk banget Gitu Jangan kayak gitu Malah harus happy Enjoy Banyakin senyum Banyakin ketawa Banyakin Apapun yang bisa Buat mood kamu bagus Dari siapa lagi nih Kenas Kenas Manuel Lagi stress Karena salah jurusan Sarannya dong kak Ini Sebenernya Kalau salah jurusan itu Kayak tergantung Semester kamu Nggak sih Kayak misalnya Kamu semesternya Udah semester 5 Yang nggak mungkin Kamu pindah ya Tapi kalau misalnya Kamu baru semester 1 Atau 2 Saran aku pindah sih Karena kuliah Bakal Jadi Apa ya Bakal ngaruh banget aja Gitu Menurut aku Aku bengong Tiba-tiba aku bengong guys Iya Kayak kuliah tuh Bakal ngaruh banget Gitu Jadi saran aku ya Pindah jurusan Kalau misalnya masih Semester-semester awal Next one Ada Vera Hai Vera Terima kasih masih ada Dan selalu jadi senior Yang luar biasa ke juniornya So proud of you kak Gaby Makasih Vera Semoga aku tetap Dan bisa terus Menginspirasi Vera Podcast yang paling bagus Apa Gap Dari Diki Prastia Aku tuh jarang 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 ini podcast Jadi aku belum bisa Re-comment Karena aku jarang Mendengar podcast Maaf ya Diki Dari Empit Our Hope 9896 KGB pernah gak Selama jadi senior Atau wakil kapten Saat itu KGB marah Sama adek-adek KGB Dijini Tivertid KGB marah Atau lebih ke Mendam A marahnya Kalau mendam Kasih tips dong Gimana caranya Emosi gak meluap Karena jadi pemimpin Itu gak mudah kan Bener-bener Harus bisa kontrol Emosi Karena aku pribadi Kalau marah Sama crew aku Di kerjaan Pasti meluap A marahnya Sampai bikin Pening kepala Gimana caranya Biar marahnya itu Gak meluap Dan bisa dipendam Ehm Sebenernya Ini seru nih Pertanyaannya Ya jadi Sebenernya Menurut aku Ehm Mendam Marah itu Gak baik Banyak yang tau Itu Tapi untuk Marah-marah terus Juga gak baik Jadi Menurut aku Yang benar Adalah Diomongin Secara baik-baik Kayak Kalau misalnya Kamu lagi mau marah Kayak kamu harus Bisa nentuin gitu Kapan kamu harus Bermarah Pake emosi Sama Yang masih bisa Diomongin secara Baik-baik gitu Kayak aku Soalnya ngerasain Aku juga pernah Dimarahin sama orang Dan Itu gak enak Jadi aku jarang marah Sama orang lain Karena aku pernah Dimarahin sama orang lain Dan aku gak suka Gitu Aku Gak suka dimarahin Gak enak gitu Kayak Apa ya Menurut aku Orang-orang yang Sering marah Tuh Orang-orang yang Orang-orang yang Apa ya Merasa dirinya tuh Di atas Daripada orang yang Dimarahin gitu loh Agak egois sih Menurut aku Ya Sebenernya gak apa-apa Egois dan sesekali Tapi Menurut aku Ya lebih baik Kalau Marahnya itu Atau gak Emosinya tuh Ditahan Kalau misalnya Masih Masih bisa ditelirir Ya ditahan Terus habis itu Ya diomongin langsung Ke orangnya Ke orang yang Ditujunya itu Diomongin secara Baik-baik kayak Jangan di depan Orang lain lah Kayak Aku juga gak suka Sebenernya Kalau misalnya Dimarahin Depan orang-orang Gitu Jadi aku Kalau misalnya ada Yang pengen Aku kasih tau Pasti aku langsung Ngomong langsung sih Bukan marahin dia Depan orang-orang itu Ini kenapa Apa sih Yang komen-komen Kalian ngantuk Ya guys Ini kalian mau Aku Menenin Sampai jam berapa Guys Sampai lebaran Pengennya Gitu ya Terus Nextnya adalah Dari Kasiti Kuzayma Kasiti ngomong Gap Semangat terus ya Walaupun aku gak tau Alasan kamu Masih sanggup bertahan Di JKT itu apa Tapi aku yakin Alasan itu Lebih berarti Buat kamu Kamu hebat Gap Bisa bertahan Dan gak terlalu Merespon Yang tubir ke kamu Kamu hebat banget Gap Love Semangat terus Gaby Love Sayang Gaby Banyak-banyak Love Hai Kasiti Terima kasih Sudah memperhatikan aku Dan itu yang aku bilang Tadi ya Menjadi orang yang Positif itu Baik Tapi jangan sampai Toxic positivity Juga sih Dan Emang aku Tipe yang Sebenarnya aku memperhatikan Juga Kalau misalnya ada yang Tubir ke aku Atau ada yang Ngomongin aku juga Dimension Atau ada yang Apa ya Yang Ngejelekin aku Dan lain-lain Yang menurut aku Itu biasa gak sih Pasti ada Bahkan aku yang Udah Tinggal sendiri Sebagai Gabyan satu aja Masih ada yang Ngebully aku gitu Dimension Dan menurut aku Ya itu Hal yang biasa Dan Gak perlu aku ambil Perhatiannya gitu Itu sih Karena Sumber energi aku Itu bukan dari Mereka yang Nubir aku Mohon maaf Tapi Sumber energi aku Ya dari mereka Yang dukung aku Jadi aku gak terlalu Memperhatikan orang-orang Yang nubir aku Karena mereka bukan Siapa-siapa aku Mereka gak kenal aku Mereka cuma bisa Emosian doang Sama aku Tapi mereka gak tau Sebenarnya aku Itu kayak gimana Kan lebih baik Melihat Atau memperhatikan Orang-orang Yang emang Kenal aku Beneran gitu Daripada Memperhatikan Orang yang Cuma Emosi Nubir Tapi sebenarnya Dia Gak ngikutin aku Gak ngikutin Kegiatan aku Dan lain-lain Ancur gak sih Ancur Tiba-tiba Tiba-tiba Pentol nyala Kenapa dia Oh kamu setuju ya Kamu tiba-tiba Nyala gitu Kamu setuju Oh setuju ya Ancur Tiba-tiba dia nyala Guys tuh Jangan-jangan dia Ada yang menyentuh Karena dia Tiba-tiba nyala Gak boleh Negative thinking Gak butuh kan Gak boleh Negative thinking Yap Nyala Bulu Oke Gitu ya Bun Tadi sampai mana Bun Aku lupa Bun Siti Udah Oh dari Erwin Erwin Reda Hai kak Erwin Reda Wih Kita di sekolah lagi nih Makasih loh Disko Darurat Gap kangen banget Tapi maaf ya Gak bisa ngikutin Kegiatan kamu Kayak video call Dan lain-lain Karena keuangan lagi Jelek banget Sehat dan Senang selalu ya Maaf aku sendal lagi Hai kak Erwin Terima kasih Terima kasih sudah Memantau aku dari kejauhan Kak Erwin ini tipe-tipe yang Apa ya Kalau misalnya aku story dikit Pasti dia bales DM Reply Story Dan lain-lain Makasih ya kak Erwin selalu memperhatikan Dan merespon Semoga kak Erwin sehat selalu di Kejauhan sana Next one Ada Siti Mapa Kak Gaby jagain Dede-ede 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 Oke Siti Mapa Next one Ada Jakimak Zakim Fibarak Kak Gaby Aku baru diputusin Padahal gak ada masalah Apa-apa Jadinya insecure Ih parah banget Pacarnya Udah Zaki gak apa-apa Berarti dia yang gak baik Masa gak ada apa-apa Langsung diputusin Kamu harusnya bersyukur Gak apa-apa Kayak terima aja Diputusin Kalo misalnya orang baik tuh Gak mungkin Kayak tiba-tiba Mutusin kamu Berarti kamu harus bersyukur Kepada Tuhan Kalo kamu udah Dijauhkan dari orang yang Jatuh Udah gak apa-apa Zaki Masih banyak lah Yang lain Jangan galau Jakimak Ya Jakimak Siapa lagi nih Dari Raka 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 Bisus Aku baru sekitar 2 tahun ini Ikutin kamu di JGT48 Tapi aku belum pernah dateng ke teater langsung Cuma ikut lewat internet aja Gimana sih pandangan kamu kepada fans seperti aku Wow Kamu keren Siapa ini namanya Raka kamu keren Karena Apa ya Perjuangan fans Far itu menurut aku Lebih sulit ya Daripada fans yang dekat Kayak Kalian harus menahan rindu Kapannya bisa ketemu Terus Tapi gak apa-apa Jarak itu Yang membuat kita Yang Jarak itu yang menciptakan Rindu itu ada Quote by Gabby Jarak adalah Pencipta dari Kerinduan itu Kalau gak ada jarak Berarti kita gak bisa sama sama rindu Jadi kayak Ketemu tiap hari Dan lain-lain Malah gak ada perasaan rindu itu Tapi kalau misalnya ada jarak Kan jadi kayak Kapan ini ketemu Buat Raka Keren banget Keep support ya Semoga kita cepat bertemu Menurut aku Pandangan aku kepada fans Far Kalian tuh keren-keren Halo para fans Far Terus dari siapa lagi nih Panjang banget sih ceritanya Nanti aku DM Soalnya sekarang lagi kerja Tapi gak di DM-DM Dari K SN DS HPTR Oke Ada yang serius nih Boleh gak sih Pake ini Dari NZ Oh dia gak mau dikasih tau Namanya I have an anxiety disorder Oke Gak tau apa penyebabnya Banyak teka-teki yang aku buat Tapi sampai sekarang Masih gak tau jawabannya I have an anxiety disorder Gak tau apa penyebabnya Yang teka-teki yang aku buat Tapi sampai sekarang Masih gak tau jawabannya Aku udah pergi ke psikiater Tapi tetep gak ngaruh Sampai akhirnya berhenti terapi Dan Ya sekarang aku masih merasakannya Sakit iya Tapi juga senang Akhirnya aku bisa mengenal diriku sendiri Dan aku akhirnya tau Harusnya aku egois Untuk bagianku Makasih Kak Gaby Udah buka tempat Untuk semua orang bercerita Meskipun gak tau Ini bakal kebaca atau enggak Semangat terus Kak Gaby Sehat-sehat Jangan lupa berdoa ya Salam kenal NZ Uuuu NZ Halo kamu NZ Semangat ya NZ Buat kamu Anxiety disorder itu Apa ya Proses kamu Untuk berjuang Dari anxiety disorder itu Pasti sulit ya Perjuangannya Tapi aku cuma bisa Bilang semangat Jangan Pernah Merasa sendiri Jangan lupa Kamu juga dikelilingi Orang-orang yang banyak Yang sayang sama kamu Jangan lupa untuk Sharing sama mereka Berbagi cerita sama mereka Banyakin Apa ya Sebenernya anxiety disorder itu Kan kayak gelisah Khawatir gitu ya Jadi Aku cuma bisa Njemangatin aja sih Kayak Aku gak tau Dan aku gak bisa Memaksa kamu Untuk bergaul juga Karena kamu anxiety disorder Jadi Ya semangat Dan semoga kita bisa Cepat ketemu aja ya NZ Makasih udah berbagi cerita Sama aku Dan semoga Kamu cepat pulih Dari anxiety disordernya Makasih NZ Next one ada MHSH Aku bingung Mau bilang apa Tapi aku cuma Mau bilang ke KGB Semangat ya Banyak yang sayang Dan dukung KGB Makasih MHSH Atas semangatnya Dari Dari Unedo C. Siregar Bagaimana cara kamu Menghadapi Permasalahan kuliah Di semester akhir Misalnya kayak Jadwal sidang Atau Semprol yang mundur Atau berkali-kali Revisi dari dosen Caranya Menghadapi itu Kalau misalnya Aku Jadwal sidang Pasti itu kan Udah di Ada informasinya dulu Kalau Semprol yang mundur itu Ya Gapapa Seneng gak sih Semprolnya mundur Kayak Bisa ada waktu belajar Lebih banyak lagi Kalau semprolnya mundur Atau berkali-kali Revisi dari dosen Nah Kalau berkali-kali Revisi dari dosen Itu adalah bagian Dari perjalanan kuliah Kamu ya Kayak aku tuh sering Mikir Kalau misalnya dulu tuh Aku skripsinya tuh Kayak Susah kan Dan aku mikir kayak Tugas akhir Tugas akhir Selama sekolah Selama kuliah Abis skripsi Udah gak ada tugas sekolah lagi Gak ada tugas sekolah lagi Jadi aku mikirnya kayak Please banget Ini harus berhasil Karena ini adalah tugas akhir Dari semua Masa-masa sekolah Dan kuliah Jadi ketika aku mikir Itu adalah tugas akhir Pasti aku bakal do the best Sama tugas itu Karena itu adalah tugas akhir Banget Akhir dari semua Penderitaan Di sekolah dan kuliah Jadi kayak Ya jalanin aja Karena abis itu Gak ada tugas-tugas lagi kan Udah lulus Gitu Aku mau sadaran dulu guys Ih keren banget Aku udah masuk top ten ya Makasih lo Udah Mengantarkan aku Ke top ten Aku dikasih lampu disk lagi Terima kasih ya Lampu diskonya Kevin Yeay 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 Makasih ya bun Iya Dikasih lagi loh Sama Kak Wenas Makasih Kak Wenas Aku tuh pengen Pengen ngemil Coklat guys Ini by the way Kalian belum tidur Emang Emang Biasa 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 Gua gadang Atau karena Nontonin aku doang Makan guys Gitu Dan Biasa Kamu sedikit insomnia kagibitin coklat apa keju, coklat makasih yaudisnya Rino masak makasih 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 selamat menikmati selamat menikmati dari Alif Alif Iqsa Kak adekku mau aku ikutin JKT tadi orangnya udah bilang iya gimana kasarannya Kak adekku mau aku ikutin JKT tadi orangnya udah bilang iya Kak adekku mau aku ikutin JKT oh maksudnya agak rame ya bun cuci piringnya biasalah adekku mau aku ikutin JKT aku gak ngerti guys oh maksudnya mau mau ini mau audisi masa mau jadi dimana sih boleh gak sih oh adeknya suruh daftar jadi member bukan tau kan dia cowok coba kita oh dia cowok Kak adekku mau aku ikutin JKT tadi orangnya udah bilang iya gimana kasarannya ikutin JKT ya tinggal follow member-member jadi 48 ya gak sih tinggal dateng ke theater ya gak sih oh maksudnya oh dia 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 mau data JKT Astagfirullah yaudah maaf ya bun gak fokus maaf ya untung kita sabar banget ya ya ampun aku salut banget sama viewers viewers dari ini aku dari showroom aku coba kalian tuh lucu banget nih guys aku mau screenshot-screenshotan komennya lagi pada yang pada marah-marah lucu oh oh adeknya pengen diikutin JKT tapi terus orangnya udah bilang iya gimana sarannya oh saran aku JKT belum buka audisi Kak Kak Alif jadi kok misalnya JKT udah buka audisi ya baru nanti aku ini deh aku kasih tau Kak Alif gak tau dia gimana caranya ya gak sih awamat dah gap jangan capek gitu dong oke udah terjawab ya Alif ya oke pentol gak kamu pentol kamu ketawa oh ketawa coba ketawanya gimana oke oh ketawanya gitu oke biasalah lama-lama warnanya kuning pink kuning pink jadi siapa lagi nih dari Stephen Ronald Kakis eh diem dari bawahnya deh dari Sal S.A.L mau cerita kenapa ya ngerasa hidup ini berat banget capek dikatain gendut lah jelek lah dan masih banyak lagi ih parah banget gak boleh body shaming tau temen-temennya Sal ada gak nih disini temen-temennya S.A.L gak boleh gitu menurut aku kalau kamu sering dikatain jangan diambil hati karena kalau kamu dikatain ya kayak bodo amat itu kan omongan mereka bukan gue gitu terus kamu juga banyakin temenan sama orang-orang baik aja lah karena mereka gak baik maksudnya kayak ngapain kamu dengerin orang-orang yang gak gak menghormatin kamu aja tuh enggak gitu ini kamu cari temen baik cari support system yang bagus circle yang bagus disitulah terbentuk dari kepercayaan diri kamu sesungguhnya gitu jadi buat S.A.L gak usah perhatiin dan bodo amatin aja gitu ngomongan-ngomongan orangnya gak sih terus dari siapa lagi nih ada yang nyuruh aku nonton 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 apa oh ada linknya nonton apa nih tau deh oke ye happy 3 thousand viewers yeay oke dari Stephen Ronald Kakisina minggu yang berat seminggu ini kehilangan dua sosok mama dari teman-temanku sedih karena sudah seperti keluarga walau tak sedarah apalagi kenalnya juga dari jagiti 48 9 tahun berteman jaga diri selalu ya patuhi protokol jangan sampai drop abi semangat Stephen semangat Stephen Ronald jangan sedih kamu pasti baik-baik saja kamu juga jaga diri dan patuhi protokol kesehatan ya semoga apa ya semoga kamu dan keluarga dikuatkan oke next one dari X Hob Church ini apa sih namanya aku gak paham aku mahasiswi semester akhir tinggal skripsi nih tapi aku ada di fase dimana takut banget buat memulai sesuatu kayak nyusunnya takut salah terus kayak gak ada semangat lagi buat nyusun aku takut banget sampai sekarang takut buat buka sosial media aku hah kenapa jadi buka sosial media yang takut ya gak ada semangat lagi gak ada semangat lagi semangat X Hob semangat ya mahasiswi semester akhir yang tadi aku bilang sih kayak ini kan akhir dari perjalanan kamu selama kuliah jadi harus berani untuk memulai karena kalau bukan sekarang siapa lagi masa kamu mau tunda sampai semester depan lagi jangan mending selesai kelar 3,5 tahun atau 4 tahun habis itu terserah kamu dia mau ngapain ya gak sih siapa lagi aduh banyaknya bun kayak gak mungkin gitu gak sih aku ini yang satu-satu tapi aku mau bacain satu-satu guys ini aja aku masih 7 jam yang lalu belum 6 jam yang lalu 5 jam yang lalu 4 jam yang lalu 3 jam yang lalu 2 jam yang lalu 1 jam jangan alasan untuk diri sendirinya jika tadi coba takkan sosial tidak tidak ada jalan selain maju selalu terus selalu langkah di jalan yang kami ikin nisang ya arigatou ya demi apa baru 10 DM dari 7 jam yang lalu emang iya aku lama ya gak bacainnya udah deh nanti aku cepet ya abis aku makan coklat aku cepet deh bacainnya kayak wih udah 100 DM wih coklat enak guys dia mau gak kok jelek ya beras gigitan aku jelek go wih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari kak sayram salim kak kalau suka anime coba kono ototomare oke nanti aku akan coba nonton dari kak winawina aku mau cerita tapi aku bingung aku masih psikologi kagebi selamat pagi salam kenal aku fans era corona anjir fans era corona ya jujur aku banyak terinspirasi sama kakak yang selalu kasih energi positif apalagi waktu beli jurusan kemarin aku sering nontonin posesif jadi seperti itu puji Tuhan ya banyak yang terinspirasi sama podcast aku sama baby terus aku yakin aku bisa bikin bangga orang tua aku makasih banyak kagebi sukses terus sehat-sehat salam sayang dari fans far yang modalnya kuota doang oh buat wina makasih ya udah gak dayang aku sepanjang ini dan menulis semoga aku tetap bisa menginspirasi kamu dan kita bisa cepat bertemu dari Nabila gak ada kak cuma mau bilang semangat ya kalo emang ngerasa capek istirahat dulu abis itu jangan lupa bangkit untuk lanjutin dan kejar mimpinya aku bakal terus sayang kagebi tetep jadi senior yang bisa jadi panutan untuk junior serta fans fansnya makasih ya Nabila ih banyak banget yang sayang aku aku terharu aku terharu makasih ya Nabila dari Afzal hai Afzal aku yang lagi stres karena selalu dihantam masalah yang bertubi-tubi masalah yang baru semua bagaimana aku menghadapinya aduh maaf aku sendawa aku juga manusia biasa ya bagaimana menghadapi lagi stres terus menurut aku ke teater jgd48 yeay menonton kita-kita kayak menonton share house 48 menonton rumah-umah terus menonton apalagi jgd48vs live streaming itu tuh bisa membuat kamu gak stres sih terus apa lagi ya Anastasia Trinata Pranindita aku mau curcol kisah cintaku tapi kan kak Gabby gak akan bisa reliant soalnya golden rules gak ada yang bercanda pengen ngisengin kak Gabby aja jadi maunya curhat apa gak nih kata Syam ditunggu juga next one ada Andreas William kenapa Gabby cantik sih Hayo dijawab gak? emang kok cantik aku menyeram kan tau aku menyeram kan guys kamu salah kali Andrea salah Gabby salah orang aku kangen kamu gap dari Frisky hi Frisky i miss you too miss you terus abis itu dari Big Ma Big Mac wedeh Big Mac iya aku kayak berasa pinter gitu gak sih guys kayak ada lampu diatas aku dari kak Big Mac bukan cerita sih kak cuma pengen bilang semangat terus kak Gabby jaga kesehatan we love you makasih Big Mac next one ada Dava i Dava panjang ya Dav em Dava Gibby jangan kesehatan jangan pernah menyerah menggapai mimpimu walau itu setinggi langit setiap satu langkah kamu maju ke depan ini aku kayak setinggi langit setiap satu langkah kamu maju ke depan selalu banyak yang menginginkan posisimu saat ini maupun posisimu yang lalu semakin tinggi kamu naik dan terbang semakin banyak yang akan berusaha membuatmu terjatuh tapi aku yakin kamu pasti bisa melewati semuanya jaga kesehatan jaga makan dan jangan lupa minum vitamin walau aku yakin kamu gak butuh untuk diingetin tapi siapa tau bisa bikin kamu makin inget hehe tetep jadi Gabby yang kita kenal tetep jadi diri sendiri jangan goyah ataupun sedih jika ada yang tidak suka dan menjatuhkanmu tetap rendah hati jadi teman yang baik untuk semua yang perlu kamu inget banyak yang sayang sama kamu semangat Gabby responnya ini doang oke makasih Dafa itu sudah me me apa ya so touch I'm so touch because of your words thank you Dafa semoga kita semoga aku bisa terus menginspirasi kamu semoga kita bisa cepat bertemu dan semoga kamu jaga kesehatan juga ya dari Lutfi Prasetyo kalau Corona udah gak ada apa planning ke depan Gabby hmm ketemu kamu ya hahaha eh aku lagi aku mau buat game baru guys aku mau buat game baru karena aku kan suka gak bisa diem gitu kan kayak set 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 gitu jadi aku mau buat game baru gamenya adalah aku harus diem caranya dengan ini hahaha jadi gak usah aku gerak dikit kan dia jatuh hahaha ya gak sih lucu gak sih lucu kan lucu lah Gabby ayo ayo oke next one oh tadi ya Lutfi Prasetyo kalau Corona udah gak ada apa planning ke depan Gabby oh udah dijawab ketemu kamu lah hahaha jangan nyoto jangan nyoto jangan nyoto oke next dari Bian hai Kak Gabby umurku 14 tahun dan aku belum punya cita-cita dan interest jadi aku bingung mau dengan apa masa depanku aku kagum aja sama Kak Gabby dulu seumuran denganku udah punya niat masuk idol group dan bertahan sampai sekarang aku bingung gimana cara punya niat dan teka seperti itu siapa bilang aku tau ini idol group hahaha aku gak tau guys buat yang belum tau cerita aku jadi aku tuh gak tau kalau misalnya ini adalah JGT48 sebuah idol group jadi waktu itu aku lepas audisi generasi 1 ah jadi cerita lagi dah hahaha gak apa-apa ya jadi pokoknya aku tuh pas pertama kali audisi generasi 1 aku tuh mau casting casting iklan gitu kan kata tante aku nah terus abis itu pas udah mau casting iklan ternyata bukan casting iklan ternyata tuh aku ini adalah casting atau audisi untuk sebuah idol group disini kalian akan menyanyi dan menari terus aku kayak bingung hah hah apa itu menyanyi dan menari padahal aku udah ada basicnya sih menari pas aku SD suka ekskul tarian daerah-daerah tapi aku gak pernah kebayang modern dance tuh kayak gimana gitu kayak i want you i need you i love you kayak aku gak pernah kebayang i want you i want you gitu tapi ternyata setelah dicoba dan setelah dicoba aku audisi terus aku aku masuk keren banget gak sih gue gen 1 wey gen 1 coy hahaha terus abis itu udah masuk ternyata GGD4D itu menyenangkan ya guys kayak disini kita ketemu orang-orang menginspirasi orang-orang kayak kalo misal lagi kayak aku menemukan jati diri aku ternyata di GGD48 ini kayak aku sukanya apa aku seneng ketika orang lain bisa seneng aku bisa senyum ketika orang lain bisa senyum aku bisa bahagia ketika aku bisa menginspirasi banyak orang aku temunya tuh ya di GGD48 ini jadi kayak menurut aku kalo kamu bingung mau apa dengan masa depan kamu kamu harus banyak mencoba mencoba-coba kayak aku gitu kayak mencoba casting misalnya aku kan coba casting untuk iklan ternyata idol group jadi kayak kamu mencoba aja sih sampe kamu ketemu oh ternyata aku nyaman nih disini gitu jadi jangan mager jangan dirumah main hp nonton drama doang gitu tapi kamu harus explore diri kamu sampe kamu ketemu kalo misalnya oh aku ternyata sukanya ini nih siapa tau jadi member GGD iya hahaha gak boleh jatoh 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 apalagi tadi siapa sih namanya ah lupa aduh lupa lagi namanya siapa oh Bian Bian tadi Bian sekarang next one Kak Gaby mau cerita this corona things it really makes my life harder than ever wes coba kita ini ulang this corona things it really makes my life harder than ever gimana caranya untuk gak bosan dalam hidup yang monoton dan linear seperti ini dan juga untuk mengontrol emosi di environment yang keras mengontrol emosi udah aku jawab ya di pertanyaan sebelumnya jadi mungkin aku jawabnya yang gimana caranya untuk gak bosan dalam hidup yang monoton kalian tau kan guys aku di GGD14 tuh kayak udah 10 tahun dan menurut aku bisa dibilang itu juga apa ya sama terus kan kegiatannya kayak ngedance nari dan lain-lain gimana caranya supaya aku gak bosan dalam menjalani peran aku sebagai member GGD48 adalah aku menikmati itu sih kayak kamu menikmati aja kamu enjoying life kayak selama kamu masih dirumahnya nih ya kamu nikmati dirumah aja kayak ngobrol sama keluarga main game kerja dirumah walk from home dan lain-lain kayak ya udah selagi kamu masih dirumah aja nih ya daripada kamu udah gak WFH lagi kamu udah mulai ke sekolah lagi kuliah lagi gitu kan jadi gak bisa ngerasain dirumah lagi jadi intinya nikmatin aja walaupun gak seneng ya senengin aja kan itu semua diawali dari diri sendiri itu tadi dari Kanashiboy Underscore dari Arfian Milza itu nama aslinya dari Ulan 09 Kak cukup doakan saya semoga tahun ini lolos tes CPNS kemen kumham wih keren semangat ya apaan sih happy birthday happy birthday capek 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 guys HBD HBDA ya lu tau tuh siapa yang mulai siapa sih Egy ya Egy nih Basni atau gak Rio nih HBD Danbo Kevin eeg eeeg eeeg hub Gotcha ngugel banget lu hall udef nih udf nih udf yah Aleh pendendok Cuo hayo dong lanjut dong Eh, keren banget guys Aku nemu teori baru Kalo misalnya pentolnya aku taro sini Jadi warna kuning Kalo pentolnya aku taro sini Jadi warna pink Oh my god Keren banget Oh my god Lagi-lagi Widi Widi Leleng banget Kuning Pink Kuning Pink Makin malu makin gak jelas ya Kuning Tuh liat kuning ya guys Disa diliat kuning nih kuning 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 nih kuning Udah Kuning Kita ganti Pentolnya Jadi pink Oh my god Lagi-lagi Lagi Lagi Nah kalo ini kuning Nah kalo ini apa kuning Kalo ini pink Kalo ini gelap Coba kita ulang ya Kalian harus liat Yang pertama Yang pertama Kalo kesini kuning Kiri kuning ya Kalo kanan Pink Kalo atas Atas putih Putih guys Putih Gila Terus kalo Kalo sini Hitam Kok gak hitam Mana Hitam Kenapa dia Hitam Keren banget Aduh Aku bisa diem Tidak Bait-bait saja ya Aku cape banget Ngelawak kayak gini Aku mau tidur Tau Tau Dari tau Ih Kemus 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 Ih PENTOL 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 Tucu banget ya Kamu ya Kamu jangan pernah berubah Tetap jadi PENTOL Yang apa adanya Ini kalian gak mau Screenshoot aku Dengan PENTOL Lu cek tau Cepetan Cepetan doang Screenshoot guys Gitu Gemes banget Ayo next Udah dong Gimiknya udah ya Gimiknya udah Stop Kita lanjut Ke DM Berikutnya Dari Ilham Budi Cahyadi IB Cahyadi Hai IB Ini masalah Basic sih Terkadang aku Berpikir Mengapa aku bisa Terlalu memikirkan Kesakitan orang lain Hingga terkadang Melupakan sakitku sendiri Tetapi melakukan sesuatu Untuk orang lain Dapat membuatku Tersenyum Meskipun dadaku Saat itu Terserang oleh Rasa sakit yang hebat Ancur Ancur Nih Si B Aku mampu Menguatkan orang yang Bermasalah Namun Merasa tak kuat Atas masalah sendiri Hah Kok dia mati Siapa yang matiin guys Siapa yang matiin benteng Takut Hah Kok dia mati Aku takut Ini mati sendiri guys Tadi kalian liat kan Nggak aku pencet Oh Baterainya habis ya Emang iya Baterainya habis Oh Baterainya habis Enggak Enggak Baterainya habis Enggak 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 Udah bodo amat deh, siapa yang nepek? Aku tidak Tidak tau Siapa itu dan tidak mau tau Oke, next Tadi siapa? Ibe ya? Tetapi melakukan sesuatu untuk orang lain dapat membuatku tersenyum Oh iya Kadang-kadang emang suka gitu sih Kayak gampang banget buat Njemangatin orang lain karena Karena kita gak jadi orang itu Kayak, ayo kamu bisa Padahal kita gak ngerasain Sebenernya dia tuh kayak gini Kayak gini, kayak gini Ya kuncinya sih menurut aku Mengapa aku bisa terlalu memikirkan Kesakitan orang lain hingga terkadang Melupakan sakitku sendiri Kamu harus love yourself first Weee Ancur, cur, 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 cur You have to love yourself first Before you love The other person In your life Karena menurut aku Mulai dari kamu mencintai diri kamu sendiri Kamu jadi bisa menghargai diri kamu sendiri Sebelum kamu menghargai orang lain Jangan sampai kamu terlalu peduli Sampai orang lain Sampai kamu lupa Kalau diri kamu itu juga penting Jadi buat ide Love yourself first ya Sebelum orang lain Kayak Banyakin waktu untuk Spending time with myself lah Weee deh Ancur, cur, cur, cur Banyakin quality time dengan diri sendiri Kayak gue sukanya apa ya Oh nyenengin diri gue sendiri deh Bahagian gue sendiri Eh, diri banget Diri gue sendiri dulu deh Kayak Ngapain kek Baru Buat orang lain seneng gitu Apalagi ya Banyak ya bun Kayaknya gak mungkin deh Satu-satu bun Tapi aku mau yang satu-satu bun Banyaknya sambil tidur aja ya bun Dari Siapa ya Dari Zahran Zahran 1442 Kayak ini fake account deh Dari Zahran Zahran bilang Jadi gini Kak Gabi Kan aku punya temen Eh, enggak sahabat Kita itu temenan udah lama Tapi akhir-akhir ini kok sifatnya berubah gitu Kalau ada apa-apa Nggak cerita Ada masalah Eh, apa sih Ada masalah didiemin Kadang aku juga suka overthinking gitu loh Kok dia marah-marah Kok diep Dan lain-lain Padahal aku nggak salah apa-apa Aku juga merasa jadi bahan pelabiasan gitu Kenapa ya Kak Gabi Saran dari aku adalah Kamu harus tanya sahabat kamu Kayak Jangan sampai kamu Mengkongklusikan atau merangkum Itu sendiri gitu Kayak Kayaknya dia gini deh Kayaknya dia gini deh Padahal belum tentu dia gitu Kayak itu cuma pendapat kamu doang Jadi kamu tanya Kamu lagi kenapa gitu Terus terang aja Jangan malu-malu Daripada ber Punya pendapat sendiri kan Next one Dari kakak Jackson Ini fake account juga ya Jangan galau-galau ya Get Oke kak Dari yoran Yoran Titik 27 Tolong banget dong kak Ceritakan secara singkat Perjuangan kakak Dari Maba Sampai lulus Di tahun ini Passion apa yang kakak Tanamkan Dan cara supaya Tetap semangat kuliah Walaupun dalam keadaan Masih jadi member Kalau boleh Kasih trik dalam Pembagian waktu Antara pendidikan Dan karir Terima kasih Nah ini Secara singkat perjuangan Aku dari Maba Sampai lulus tahun ini Adalah Aku Ikhlas Untuk kehilangan waktu Untuk diri aku sendiri Mungkin Kayak me time Atau gak waktu sama keluarga Atau waktu sama temen-temen Untuk Belajar latihan teater Belajar latihan teater Belajar latihan teater Gitu Jadi kayak Perjuangan aku itu sih Menurut aku kayak Susah banget Untuk ngebagi waktu Antara Kuliah sama Teater Tapi Passion yang aku tanamkan Supaya tetap semangat Adalah Karena aku gak mau jadi Apa ya Sarjana yang biasa-biasa aja Karena aku menyadari Kalau Sarjana itu sekarang Udah banyak banget kan Dan Sayangan aku tuh Pasti banyak gitu Kalau aku jadi S1 Yang standar Atau biasa Yang mungkin Ya Yang gak ada yang menonjol Apalagi aku gak bisa ikut Organisasikan Jadi apa yang bisa aku Banggain gitu Kalau misalnya aku jadi Mahasiswa yang biasa-biasa aja Karena aku gak mau Kayak Aku misalnya Udah jadi sarjana Tapi Karena aku member JGT48 Jadi aku diutamain Di kerjaan ini Aku gak maunya kayak gitu Tapi aku maunya tuh kayak Gimana aku di kuliah Ya prestasi aku yang Mendeskripsikan aku Bukan Karena aku member JGT48 Dan lain-lain gitu Jadi yang aku utamakan Yang aku tanamkan itu Adalah Ya itu Aku menyadari bahwa Sainganku banyak Jadi aku harus usaha Lebih keras Supaya aku Bisa Lebih Bersinar Daripada Mahasiswa-mahasiswa yang lainnya Salah satunya Dengan IPK aku IPK aku masih Eh maasih Adalah 3,73 Keren gak sih guys? Bangga gak sih? Kersinya IPKnya 3,7 Masa kalian kalah Sambil JGT48 Sambil teater Sambil latihan Masa kalian kalah sih Ah Gak boleh gitu Jadi kalian harus semangat juga Sama Kegiatan kuliah kalian Apalagi Kalau yang gak ada Kegiatan lain Gitu kan Jadi jangan kebanyakan lain Sampai lupa belajar Aku tuh Ih aku bete banget Tau gak sih guys? Kayak aku IPKnya tuh Harusnya 3,8 Tapi gara-gara Gara-gara Satu matku Yang Ya satu dan lain halah Eh enggak ada 3 matkul Jadi kan total matkulnya itu Ada berapa ya? Puluhan gitu kan Terus ada 3 matkul yang aku ce Yang lainnya tuh AB, 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 A, 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 B, 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 B gitu Terus ada 3 matkul C Karena 3 matkul C itu Aku jadi 3,7 Harusnya aku bisa 4,00 Aku bete banget Weh gak bersyukur kan? Maaf ya Aku tetap bersyukur Oke lanjut Jadi pokoknya Kasih trik Dalam pebagian waktu Pembagian waktu pendidikan dan karir Harus fokus sih Fokus terus sama pendidikan dan karir Bukan fokus sama yang lain Kayak fokus Apa ya Kayak fokus ke temen-temen Atau enggak fokus ke PDKTN kamu Gak usah kayak gitu lah Mending invest buat diri sendiri Daripada invest Untuk yang lain-lain Invest buat masa depan kamu Keren banget gak sih Aku Aku keren banget Aku keren banget Udah asep ya Main sampen tol Terus dari Alfian Bingung mau mulai dari mana Yang jelas pengen punya jodoh Kayak kamu gap Hah Bisa eh Alfian Anwar Makasih ya Semoga kita berjodoh Ancur Dari Yulita Eka Putri KGB aku mau cerita Soal masalah kerja Jadi aku tuh punya atasan Dia supervisor gitu Kak dia itu suka banget Nindas anak buahnya Termasuk aku Tapi diantara Kita gak ada yang berani Kita gak ada yang berani Untuk laporin ini Ke manager Takut nanti kita malah Keseret kasus yang lebih rumit Dan malah panjang Nah menurut Kak Kita sebagai karyawan harus gimana Dan apakah tindakan kita Yang gak ngelaporin itu salah Mohon pencerahannya Kak Aku bingung harus gimana soalnya Terima kasih Kak Supervisor yang suka menindas Anak buahnya Hmm Pertama Mungkin Kamu gak tau ya Tapi aku bener atau gak Gak tau ini saran Pribadi aja Mungkin tanya dulu aja Kali ya Ke supervisor kamu Kayak diomongin aja Secara baik-baik dulu Kayak diomongin Itu apa Diomongin secara baik-baik Kayak Boleh Ditanya gak Eh boleh Boleh gak sih Cara untuk Ngarahin kitanya Gak kayak gini Gitu Atau gak Boleh gak sih Caranya bisa lebih Halus dikit Atau diomongin dulu lah Untuk Satu Satu One on one gitu Ke supervisor kamu Kalau misalnya itu Masih belum ampu Dan supervisor kamu masih Kayak nindas kamu Ya baru Ngomongin ke orang ketiga Keatasannya lagi Kalau misalnya Caranya dia tuh Gak Kamu gak suka lah Gitu Karena biasanya Kalau misalnya Gak mempan sama Bawahannya Ya memang harus Atasannya yang ikut Terlibat Dalam Kasus kalian Menurut aku Keren gak sih Gaby Keren ya Oke Next one Dari Van Dimas Pokoknya sayang Kagebi Sayang Van Dimas Love Next one Ada Risma Banyak ya bun Pokoknya Halo kakak Mungkin Aku udah sering Reply Gstory Kalau dari aku Cuma bilang Makasih Terus Fans baru Dari Era Rhapsody Tapi aku Sesuka itu Sama JGT48 Awalnya aku Gatau Bakal ada Graduate Graduate Aku beruntung Ngosihin kakak Yang masih Mau bertahan Dan ngebuat aku Tambah sayang Sama grup ini Makasih ya Christmas Semangatnya Aku bakal terus Semangat disini Jadi kamu Keep support Me Di NJKT48 Dari Nuwawaya Aku cuma mau Nyampein semangat Buat kagebi Makasih Nuwawaya Terus dari Siapa lagi Dari Reva Oke Oke doang Dari Katon Hai Katon Dari sekian Postingan foto Di IG Foto mana Yang paling keliatan Kalau kamu Cantik atau lucu Aku gak bisa Mendefine yang mana Yang paling Aku suka Karena kalau misalnya Aku udah upload ke Instagram Berarti aku suka fotonya Dari Ian Nasti Love you Love you too Dari Siapa Nugraha Yaudah Di story ya Ah gak jadi deh Urusan kantor Gimana sih Jadi maunya cerita Atau gak nih Dari Udev Manoa Hai Udev Udev nih Aku bacain ya Kamu ada kan Tadi di kolom Comment To Gabi Hi Gabi Meet as soon as possible Love you so much Thank you Udev Tadi Udev Udah Ini ya Udah Apa Udah memberanikan diri VC sama aku Makasih banyak Udev Semoga kita cepat Bisa bertemu Next one Dari Giant Gorgeous Dari Muhammad Ridiansyah Hai Kak Ridi Aku kangen Tim J Aku juga Dari Nana Latte Agak panjang ya Bun Gapapa Tapi cerita Horror Maaf Banget ya Nana Nana T Aku gak mau cerita Horror Kali ini Tapi aku mau cerita Kehidupan Jadi Mungkin next Next Apa Next showroom Kita bakal bahas Cerita horror Tapi untuk Sekarang gak dulu Dari Lydia Enggiana Laulumban Toruan Tadi pulang gereja Ziarah ke makam Papa Rindu sama Doi Udah 17 tahun Meninggalkan kami Semoga Kalidia Selalu dikuatkan Ya Semoga Kalidia Selalu sehat Dan Keluarga juga Sehat Selalu Semangat Kalidia Next Ada dari Kop Kepodehlo Aku dikatain ya Kepodehlo Nama akunya Cuma Mau bilang Kak Gaby cantik Semangat Terima kasih Kakak Kepodehlo Terus dari Siapa lagi Gaby aku mau cerita Doang Udah gitu doang Terus Ada lagi At Chills Bandung Halo Gaby Boi cerita nih Saya lagi terjebak Sama hubungan Yang sebenernya Gak boleh Saya Ada hubungan Sama istri orang Susah banget Lepas Sayanya Mau lepas Tapi Dianya Gak mau lepas Tapi emang Kita ketemu Di waktu Dan kondisi Yang pas Dimana kita Saling membutuhkan Satu sama lain Diba Selamat Naman Naman Lepas Diba Lepas Lepas Saling membutuhkan 略an Lepas Diba 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 menurut aku menurut aku kakak harus gimana ya menurut aku kakak harus tobat sih kakak harus tobat itu istri orang kak gak boleh kak itu udah punya orang, udah hak orang udah punya janji sama orang udah punya orang lain mending kakak sama yang baru aja gak sih kayak ya cari istri baru aja buat kakak gitu yang bisa kakak milikin selamanya dan gak perlu panik dan khawatir lagi daripada kakak seumur hidup khawatir dan panik mending jangan sama istri orang gak sih tobat insyaaflah wahai manusia dari Rizky Prambudi udah ya tadi udah ya kak Gaby aku mau cerita aku dijodohin sama wanita pilihan orangtuaku tapi aku udah punya wanita pilihanku hancur walaupun belum aku kenalin ke orangtua kalau kak Gaby ada di posisiku gimana kak Gaby lebih ikuti kata hati atau orangtua semoga kak Gaby sehat selalu nih ya Rizky aku kasih tau ke kamu oi hidup ini memang selalu dihadapkan sebuah pilihan tapi yang menjalani pilihan itu siapa? pada akhirnya kamu kan bukan orang lain bukan orang tua mungkin saran orang tua bisa kamu terima dan mungkin kamu bisa pertimbangkan tapi semua itu akan kembali kepada diri kamu sendiri jadi menurut aku adalah ikuti kata hati karena yang menjalani kamu gak mungkin kan kedepannya misalnya kamu sama jodoh yang udah dikasih orang tua tapi kamu gak suka terus kayak kamu bayangin gak sih berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun kemudian kamu tuh bakal sama orang itu yang kamu gak suka pasti gak mau kan jadi kayak yaudah kamu coba dulu kenalin pilihan kamu ini ke orang tua kamu 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 kenalin nih nih mah nih kamu gak ada kenalin nih pasangan baru aku gitu udah kamu kenalin ini ke orang tua kamu orang tua kamu suka atau enggak gitu kalau misalnya gak suka kenapa kalau misalnya suka bagus terus kamu jelasin dulu kamu jelasin kamu suka sama dia tuh kenapa terus kamu mau-mau pemperjuangan dia tuh kenapa terus kamu juga tanya terbuka aja komunikasi sama orang tua kamu kenapa mama mau atau gak papa mau jodohin aku sama ini alasnya kenapa dan lain-lain harus komunikasi sih keren banget dah Gabby buat talkshow aja apa kasih tanda anganku bahas suara ada dari kak ya kayaknya aku gak keburu nih guys bacain semuanya masih banyak masih 8 jam yang lalu wow seru nih dari Katia Sadia Nila sebenernya gak yakin bakal di respon tapi coba dulu aja gap kalau koreksi barang lebih suka koleksi satu warna atau semua warna aku lagi suka warna hitam abu-abu dan putih sih sekalian mau menyampaikan jaga tidur kamu ya oke makasih jaga senyum kamu dan lain-lain makasih ya Kak Tiasa satu lagi ketinggalan kita bisa jadi temen gak nih bisa lah ya bisa kan iyalah pasti bisa hehe maaf maksa bisa lah ini aja aku mulai abis suaranya sebentar menurut aku menurut aku bisa kok sekarang aja kita udah temen-temen udah sharing satu sama lainnya gak sih Kak Tias gitu loh terus dari Prasetyo gap cuma mau nanyain kabar kamu aja hehehe gimana baikan hai Prasetyo kabarku baik semoga kamu juga dari Patricia pinonton pernah gak sih gap kamu ngerasa kayak hidup kamu tuh udah mentok gitu mau buat apapun yang hanya sampai segitu aja udah cukup jadi gak lagi berusaha buat lakuin lebih aku lagi ngerasa gitu cara buat keluar dari psikologi ini gimana ngerasa hidup itu mentok ya dari tadi pertanyaannya berat mulu ya hehehe gapapa gapapa psikologi psikologi eh satu psikologi bisa menurut aku untuk cara keluar dari situasi yang mentok adalah jalanin dulu kayak yaudah gapapa mentok gapapa gitu gapapa mentok itu wajar sampai ada saatnya kamu udah menemukan jalan kamu sendiri maksudnya yang menemukan kegiatan baru lagi pasti itu bakal gak mentok lagi kok membantu gak sih jadi kayak yaudah syukuri aja yang ada ya gak sih Patricia next one Robin shen kak gimana caranya melupakan orang yang kita sayang dan tidak memikirkan dia setiap waktu hancur melupakan orang yang disayang itu memang berat ya bun tapi itu akan hilang seiring berjalannya waktu kok menurut aku gimana caranya gimana caranya gak memikirkan dia setiap waktu ya sibukin diri aja sampe kamu lupa kayak ngapain kek ngobrol kan sama temen jangan kayak ngelomun kayak idea lagi ngapain ya idea lagi kemana ya idea lagi sama siapa ya kayak gitu jangan ngegalauin dia mulu aku mikirin kamu juga oke next one dari Onfion Onfion oke doang oke dari raffir skill juga bilang oke siapa lagi nih banyak ya bun dari kacip hai kacip yang ingin disampaikan aja deh semoga gabi senyumnya gak pernah hilang karena kebahagiaan Gabi saat senyum nular ke orang-orang yang ngeliat senyumnya yeay emang iya emang iya ya puji Tuhan deh kalo gitu terus next one ya besok aku UTBK dan rasanya ada dikduk semoga bisa dijawab dengan baik dolin ya kak Gabi semangat UTBKnya Tasha pangkabean terus next one ada siapa lagi masyanda kumayas halo kak mau cerita dikit jadi aku tuh udah bulatin tekad buat sekolah Alkitab di Palembang rencananya tahun depan tapi aku bingung kak cara ngomonginnya sama mama papa tuh gimana takut banget gak disetujui tapi aku udah pikir matang-matang kalaupun aku gak diijinin aku tetep bakalan pergi soalnya ada yang bilang ke aku ikut Tuhan itu gak perlu takut karena ikut Tuhan kita perlu ninggalin orang terdekat mau minta saran kakak gimana cara ngomongnya biar baik-baik aja aku tetep terobos aku tetep terobos walaupun gak diijinin wess oh iya salam juga kak dari Manado semangat buat kakak Tuhan berkati selalu halo Marsyanda salam juga buat menado jadi Marsya ini keren banget ya membulatkan tekad untuk sekolah Alkitab dan menurut aku semuanya itu harus dikomunikasikan dengan baik sih jangan langsung pergi aja gitu orang tua kamu juga harus tau terus orang tua kamu juga bener-bener harus dikuatin gitu kayak kamu harus harus buat mereka percaya kalo misalnya kamu tuh bakal serius dan bakal mendalami Alkitab dengan baik itu jadi kamu harus ngeyakinin mereka kamu harus siapin kata-kata kayak aku yakin kamu mau aku bisa karena ini adalah kemauan dari aku sendiri kayak ini adalah karena ini kemauan dari aku pasti aku gak bakal nyanyain ini nih terus aku bakal berusaha yang terbaik aku bakal bakal apa ya pokoknya ngomongin semua yang positif-positif gitu jadi orang tua kamu tuh bisa percaya gitu sama kamu gitu dari Yodias aku rindu Hai Yodias aku rindu kamu juga dari siapa ini? dari sebuah orang Kak Gaby hari Rabu aku UTBK semangatin banyak yang UTBK ya semangat yang UTBK semoga lancar aku kah mau curhat aja sih jadi sekarang aku kelas 12 bulan depan udah kelulusan minggu depan mau UTBK sekarang lagi ada di fase pusing stres takut cemas mikirnya masa depan aku takut bikin orang tuku cowok aku takut gagal SBM tolong kasih motivasi semangat 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 gak apa-apa aku tuh suka mikir tau kayak kalo misalnya Aduh 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 aku tuh dari tadi ngelipet kaki aku sampe-sampai aku gak sadar kalo aku tuh udah beberapa jam ngelipet kaki aku Aduh 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 Takut gagal Itu bagus Berarti kalian siap untuk sukses ancur nggak ancurnya Jadi aku tuh Oh iya Tadi aku mau bilang aku selalu mikir kalo Oh iya aku selalu mikir kalo misalnya kayak lagi bukan jalannya Atau Aku gagal Ne Aku pengen banget itu terkabul Ya memang bukan jalannya Tuhan Kayak Berarti emang Tuhan lagi gak nempatin aku disitu Atau Tuhan lagi ngejauhin aku Dari Dari apa ya Dari hal-hal yang buruk atau lain-lain Jadi kayak aku mikirnya Bukan lebih ke gagalnya gitu sih Tapi aku lebih mikirnya tuh Kayak yaudah berarti emang bukan jalannya Tuhan disitu Banyak jalan Menuju Roma gitu loh Banyak jalan lain yang bakal Tuhan kasih buat aku Gitu Jadi iman semangat ya Do the best Terus dari siapa Gak mau cerita apa-apa cuma mau nyampaikan semangat ya Gap banyak orang yang lu gak tau sayang sama lu Oh so sweet Dari B3B Janjan baby Dari burkecong hijau Akhirnya kamu aku baca DMnya Mau cerita tinggal di lingkungan keluarga yang toksik Tidaklah mudah Eh ini gak apa-apa Gak apa-apa aku cerita Gak apa-apa kan kamu gak nyuruh aku buat di anonim kan Gak apa-apa Ayah dan ibuku memaksaku untuk selalu menjadi orang yang hebat dalam hal apapun Bahkan dari sekolah sampai aku kerja sekarang mereka yang memilihkannya untukku Aku merasa dunia ku gelap karena tidak ada kebahagiaan disitu Tapi setelah menemukan JKT48 khususnya kamu dunia ku Hancur Perlahan-lahan kembali berwarna Aku menemukan tempat pelarian dari kehidupanku yang sangat melelahkan Jadi sederhana aja sih Gap Aku cuma mau bilang makasih udah jadi definisi bahagiaku Terima kasih sudah membantuku kembali menemukan kebahagiaan di tengah dunia luarku yang gelap Aku harap kamu juga selalu bahagia ya Dan yang terakhir kira-kira kapan kamu mau share foto jerapah Halo bubur Buburnya bubur Halo buburnya bubur Jadi menurut aku Kakak bubur sangatlah keren ya Sudah berusaha mengikuti Apa kata ayah dan ibu Yang mungkin memaksa kakak untuk hebat dalam hal apapun gitu Dan aku disini hanya bisa menyemangati Semangat 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 Terima kasih sudah menjadikan aku inspirasi kakak bubur Semoga kedepannya aku bisa terus dapat menginspirasi kakak bubur ya Dan untuk lingkungan keluarga yang toxic yang kakak bilang itu Apa ya Gak apa-apa masih ada aku ya gak sih Kayak masih ada aku yang bisa membuat kakak happy Masih ada Jackie Divertid Masih ada teman-teman yang bisa menyemangati kakak Jadi jangan pernah merasa sendiri Jadi Ya begitulah Pokoknya Semoga aku bisa terus menemani kakak Saat kakak berada dalam kondisi tergelap sekalipun ya Wesss Oke Dari Kevin Jaya Cuma mau bilang semangat terus Kak Gaby Dan member-member yang lain suka banget sama show-show event bulan Ramadan Makasih ya Kevin Jaya Gak ada yang mau diciptain sih But I'm hoping that you have a lovely weekend Sehat selalu ya Gap Makasih kasih Suicaksono Aditya Dari Karaka Raihanda Cuma mau bilang Gaby keren Salut banget Walau baru tau Gaby sekitar 2 tahun ini Udah mau 10 tahun di JKT Bimbing terus ya Dikadiknya saya selalu Gaby Makasih Kakak Raihanda Keep support me and JKT Bagus Widia Nugraha Gak tau kenapa semakin hari semakin sayang sama kamu Awww Gemes Terima kasih Sudah menyayangi aku kakak bagus Next one ada Dari Mahira Wawa Pengen cerita tapi bingung cerita apa Oke nanti aja Aku tunggu ceritanya Dari kakakaaat underscore chance Semangat terus aja I love you I love you too Thank you kakakaaat Dari Kak Muhammad Erlangga Putra Twitter udah Oh iya Aku belum balik lagi ke Twitter ya Tadi Baru DM IG Haa Twitter juga belum Baru beberapa Yaudah DM IG dulu deh Dari Muhammad Syafi Gak ada Ngirim foto doang Dari Kak Hasna Kak Hasna Kak Hasna aku bacain ya Halo Gap How's your day Hope you always fine I just wanna say Thank you so much for become someone who always make me smile Thank you for being gayby Sorry lately I don't have much time for your events I'm so sorry I have to do my work and then all my college stuff But like I said before Thank you for make me always smile to pass day by day Hope the situation will be better and we can meet directly again Please take care of yourself Stay healthy Stay safe I love you to the moon and back Makasih Kak Hasna Kak Hasna Kak Hasna Kak Hasna Ini buat Kak Hasna Makasih ya Kak Hasna Udah Menjadikan aku Sebuah alasan untuk Kak Hasna Tersenyum Semoga aku bisa terus Menjadi Semangat Dan sumber energi kakak Ketika kakak Bekerja Atau Lagi ada Apa College stuff Pokoknya ada kerjaan di kuliah Atau tempat kuliah Dan lain-lain Semoga kita cepat bertemu juga Next one Dari Yuke Hai Yuke Apakah Yuke menonton? Banyak ya bun Coba kita bacain Gak apa-apa Kita bacain disini ya Dari Yuke Terima kasih kamu sudah bertahan tegar Terima kasih pelan-pelan mencari distraksi dan bahagiamu Di sela segala kompleksitas hal yang harus dipikirkan Terima kasih telah belajar memakai topeng tawamu ketika tangismu tumpah Terima kasih telah menguatkan orang-orang ketika kamu pun lelah Terima kasih atas kamu sebagai dirimu Terima kasih tidak menyerah Aku sedih kalau kamu sedih Dan aku tidak pernah mau kamu sedih sakit atau luka Karena aku pun seakan merasakannya Ancur Yang ingin aku katakan Aku bangga padamu Aku bangga kamu sudah sejauh ini Aku bangga kamu sekuat ini Aku bangga padamu Karena kamu dirimu Hah Karena kamu dirimu Oke Dan kamu cukup Sangat cukup Bahkan untuk dicintai Dan disayangi orang-orang Lukamu yang membuat kamu seindah ini Isi kepalamu itu indah Kamu berusaha menyelesaikan pekerjaan kamu Walau terkadang enggan Karena kamu memikirkan kolegamu yang akan kelelahan Pikiran ini indah Kamu memikirkan banyak hal tentang orang lain Padahal kamu bisa bersikap egois dan bodoh amat Sedari kapan Termasuk pun tentang aku Pikiran ini juga indah Di balik hitam itu Pikiran kamu indah Sangat Ancur Keren banget Ini Kak Yuka Tipe-tipe yang puitis Tapi menghanyutkan juga ya Makasih ya Kak Yuka Apa Kata-kata penyemangatnya untuk aku Terima kasih juga Udah Menjadi sumber energi aku selama disini Semoga Apa ya Aku bangga juga sama kamu Sudah bisa Ada Walaupun Atau mengerti aku Di saat aku mungkin Kelahan Kecapean Gitu ya Tapi Kak Yuka tuh Tipe-tipe yang selalu Apa ya Mengertilah kondisi aku Yang kalau aku tuh Nggak mungkin Bakal selalu tersenyum Dan mudah tertawa terus Tapi aku ada Dark side-nya juga gitu Tapi Kak Yuka Mengerti banget lah Makasih lah Love banget lah Buat Kak Yuka Dari Ari Cuma mau bilang Makasih aja Makasih banget Sama-sama Kak Ari Dari Daniel Yoga Satria Boleh minta tolong Nggak kasih saran Nggak tasin rasa bimbang Soalnya lagi banyak Maka ada pikiran Bikin khawatir Bimbang Banyak nanya aja sih Kalau lagi bimbang Kayak Nanya saran Gitu Ke Temen-temen kamu Keluarga kamu Orang-orang terdekat kamu Kan pasti kayak pada Ini nggak sih Pada tahu kamu yang Sebenernya tuh Orang-orang terdekat Jadi jangan lupa Tanya saran ke mereka Kalau kamu lagi bingung Oke Next one Aduh Maaf ya aku sendal lagi Dari Theo Theo Zain Dian Cuma mau bilang Terima kasih Sudah mewarnai Hari-hariku Dengan keceriaan Dan energi positif Yang selalu kamu tunjukin Ke semua orang Aku tahu Mungkin di balik itu semua Kamu juga Punya persoalan Yang kamu simpan Buat diri kamu sendiri Tapi aku tahu kok Kalau kamu itu Orang yang kuat And you can certainly Pass all the obstacles Well Aku harap Semoga dengan adanya Orang-orang yang selalu Dukung kamu Disini bisa sedikit Mengurangi beban Yang kamu rasakan Still love yourself Like we are here Who always love you God bless you get Hai Theo Terima kasih Kata-kata penyemangatnya Makasih Sudah mewarnai Hari-hariku juga Dengan kamu Ngediam aku Nge-reply story aku Dan lain-lain Semoga kita Sama-sama Bisa saling Penginspirasi terus Ya Theo Terus dari siapa lagi Kayaknya Nggak keburu guys Kalau misalnya Semuanya Ya nggak sih Ya nggak sih Ya nggak sih Dari human R.desniar Kagebi kan aku Mau cut off Hubungan dari temen toxic Tapi di sisi lain Aku sadar Kalau suatu saat nanti Aku pasti butuh dia Tapi dia tuh toxic banget Jadi kamu Butuh dia Tapi dia toxic banget Kamu sadar nggak itu Kamu lagi Toxic Kayak Kamu sadar Dia toxic Tapi kamu butuh dia Karena dia toxic Jadi kamu harus Cari temen lain Yang nggak toxic Ah Kenapa sih Cuma dia doang Kan ada aku Ada temen kamu Yang lain Ya nggak sih Ya kamu harus Nggak jangan butuh Orang lain lah Kamu harus Sayang diri kamu sendiri dulu Baru kamu Mengutamakan orang lain Kamu tuh sebenarnya Nggak butuh siapapun Kamu cuma harus Butuh percaya diri aja Sama diri kamu Hancur Oke next Dari Kanatalia Gimana kabarnya Habis vaksin Kanatalia Ayu Oh iya kabarku Habis vaksin itu Kemarin Setelah vaksin H plus satunya itu Aku kayak agak lemes Dan ngantuk Agak lemes Dan ngantuk Tapi Kayak Tidurnya jadi Agak lama aja sih Guys Jadi agak Gimana ya Kayak Nggak Bersemangat gitu Karena Bawanya Lemes Ngantuk Tidur Tapi H plus 2 Udah mulai Bisa berkegiatan lagi Gitu sih Vaksin enak kok Buat ketagihan Kayak Pas udah Dimasukin Itunya Jarum suntiknya Nggak berasa Apapun Gitu Tapi efeknya sih Yang buat Beda Sama suntik yang lain Gimana rasanya Setelah Di vaksin kemarin Tadi udah ya Udah aku jawab Dari Alvian Dari Kak Alvian Adianto Udah aku jawab ya Sama kayak Kak Natalia Terus dari Gatot Gatot M.id Skrip-skrip Gue lagi stah Karena belum dapet Feedback dari Dosek pembimbing Ada tips gak Untuk tetap Semangat ngejainnya Kalau nanti udah dapet Feedback Gue orangnya Mut-mutan Soalnya Oke Tips untuk Semangat Skripsi Adalah Apa coba Tadi udah aku Kalau kamu nonton Dari awal Sebenernya aku udah Jelasinnya Untuk kalian yang lagi Ngejain skripsi Tapi lagi gak Bersemangat Jadi tipsnya adalah Ini adalah tugas akhir Karena ini adalah Tugas akhir Jadi kamu harus Do the best Dengan tugas akhir kamu Karena kamu Mindsetnya tuh Habis ini gak bakal Ada tugas akhir lagi Kayak lepas dari Dunia perkuliahan Dan dunia sekolah Jadi gue harus Do the best Di skripsi Atau tugas akhir ini Karena ini adalah Satu materi Yang bakal gue bawa Ke kantor Atau kemanapun Kayak satu bekal Yang bakal gue bawa Yang bakal gue bawa Dan gue banggakan Jadi harus do the best Jadi Cara balikin moodnya adalah Ya dengan Ya Ngebahagiain diri sendiri tuh Ya gak sih Aku ngomong apa sih Aku ngomong apa sih guys Dari Dila 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 Dilaan gini Waktu kamu Setan saya di teater Aku yang pake kerudung Ada di layar Zombie Hehe Masih banyak ya Udah selalu jadi Penyemangat aku Dari awal kamu Melangkah di CGT48 Ngeliat kamu ada di titik sekarang Ternyata aku gak salah Pilih Oshi Semoga kamu bisa selalu Membuat orang tersenyum Dan tertawa Terutama hari-hari aku Maaf Aku belum bisa kasih apa-apa Tapi aku yakin Secepatnya akan ada Sesuatu yang sampai Untuk kamu dari aku Ya Mbi Sayang Mbi terus Jangan lupa Liat postingan ide aku Yang ada kamunya ya Hai Dila Andini Terima kasih Sudah memperhatikan Dan mendukung aku Aku sayang banget Sama Dila Makasih ya Dan Menurut aku Aku bisa ada sampai Titik sekarang juga Karena berkat dukungan Dari kamu Dan orang-orang yang Dukung aku sih Kayak tanpa kalian itu Aku siapa guys Aku adalah seorang jerapa Jerapa yang Cuma makan daun doang Kalo misalnya Aku gak ada kalian Jadi kalian adalah Means a lot for me Oke Udah Itu tadi dari Dila ya Terus abis itu Dari siapa aja Dari Ada yang nanya juga Dari Kyla Atau Hai anak sukses Gimana caranya Kak Gabi Ngilangin rasa males Kalo Kak Gabi dulu Kayak Menjuangin cita-cita Kak Gabi Itu gimana Cara ngilangin rasa males Adalah Dengan Ya itu Yang aku bilang Kayak Kalian udah Udah Maksudnya lagi males-malesnya Gitu Kalian harus Nge Punya sesuatu Yang bisa buat kalian Semangat lagi Contohnya Kayak misalnya Idola kalian Idola kalian tuh Bisa lo jadi Sumber energi kalian Biar gak males lagi Biar termotivasi Gitu Ataupun Makanan favorit kalian Atau minuman favorit kalian Pasti kayak Langsung jadi semangat lagi Gak sih Kalo kalian udah Makan atau minuman Favorit itu Gitu Terus Next lagi ya Aduh Banyak banget bun Demi apapun bun Masih belum selesai bun Masih belum Selesai Aku tuh pengen banget Aku tuh kayak Pengen berandai-andai aku bisa baca semua DM Di showroom kali ini Tapi apadah ya Ternyata aku cerewet Ternyata aku cerewet Dan ternyata gak bisa Cover semua deh kayaknya Ini aja baru ada lagi DM yang masuk Kayak dari Nabilah, dari Manjur, dari Agus Dari Ahmad, dari Widi Dari Fican, dari Tito, dari Adinda Cikara, Refli, Muhammad Amin Ya ampun Banyak sekali, banyak sekali Aku senang, aku senang Aku senang, sangat senang Aku senang Banyak yang DM Tapi gak bisa dibaca satu-satu Nanti aku gak tidur dong Ya gak sih? Eh, DM-nya kok ilang? Lah Lah Guys, kalo misalnya Aku kan udah nge-scroll dari bawah gitu kan Dari tujuh jam yang lalu Terus abis itu aku keatasin kan Sampai aku mentokin gitu Terus pas aku mentok Aku scroll gitu Aku kayak teg gitu Terus kan baru muncul lagi kan Kayak satu menit yang lalu Tiga menit yang lalu Empat menit yang lalu Terus pas aku scroll ke bawah Ilang yang tujuh jam yang lalu Lu emang bisa gitu ya? Kok ilang? Kenapa ilang ya? Mana ya, guys? Emang ke-refresh gitu ya? Bete Bete banget Jadi abis-abis kolom Two hours ago Bawahnya langsung two days ago Jadi gak ada Dua jam, tiga jam, empat jam, lima jam, enam jam, tujuh jam Kayak tadi Bete Tunggu Benerba Tunggu Tunggu guys aku mau ngisi air putih dulu ya sebentar jangan hilang ngobrol dulu sama tembok aku oke aku mau ngobrol aku mau ngobrol selamat menikmati 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 kalian gak lapar guys apakah ada penghargaan untuk yang nonton full ada nanti kalau yang nonton full kalian mau aku ngomong apa mau nyemangatin apa nanti chat di sini aja di showroom nanti aku bakal ngomong itu ya gak? di putar di jilat di jilat di jilat Mitputak Did you let Did you eat it? 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 selamat menikmati oke kita balik lagi kita balik lagi untuk bacain kita balik lagi untuk bacain dm tadi seperti yang aku udah bilangnya ke kalian semua dm itu pas aku refresh gitu ke atas terus aku scroll ke bawah gak bisa kan malah ilang dari 7 jam yang lalu jadi kayak cuma dari 2 jam yang lalu doang jadi ini tinggal dikit deh dari 2 jam yang lalu ada dari Joshua Stevianto hai kaget bingung masa depan mau dibawa kemana kayak gak ada kepengen ngapa-ngapain huff capek maaf curhat gak tau bingung masa depan mau dibawa kemana nah aku juga udah udah pernah ini tau udah pernah jawab eh apaan sih Gaby kayak gini gak cocok banget dah aku udah pernah jawab ya kalau misalnya kamu masih bingung mau ngapain kamu harus penyakin eksplor diri kamu kayak kamu harus coba hal-hal baru sampai kamu maaf banget aku sendawa sampai kamu ketemu kamu tuh sukanya apa gitu dari Mr. Super Santai Santai Krishna Indra 55 hai Krishna gak tau sih mau ngomong apa yang jelas jangan pernah berhenti jangan pernah menyerah karena kita semua ada disini untuk kamu semangat Gaby makasih Krishna love next dari wota.net48 kagak ngidol kagak halu wey asik bener nih halo Gaby sehat-sehat ya kamu jaga kesehatan mau cerita aja sih ngelawan perasaan gak enak ke orang gimana ya soalnya apa-apa tuh gak enakan mulu gitu semoga selalu dilindungi Tuhan dan ditip salam sama papa kamu oke oke menurut aku gimana caranya nanti aku sampein ya menurut aku gimana caranya untuk gak enakan sama orang masih sulit sih karena aku masih berusaha juga menurut aku masih aku masih berusaha juga gitu dan gimana caranya untuk gak enakan sama orang ya kita harus enak sama diri kita sendiri dulu tuh aku tuh bisa aja kayak kayak dimangatin kalian tuh bisa padahal aku sendiri masih gak enakan begitu guys koknya tiba-tiba osong ya tiba-tiba ini sih seber namun koma magdara oke next ya dari barita 806 aku sebenernya gak tau mau cerita apa cuma pengen bilang semangat untuk menjalani hari dan dengan senyummu itu aku kalau ada masalah sering banget bawa emosi atau marah-marah sampai tidak terkontrol apakah itu salah bukan lebih ke salah atau enggaknya sih tapi untuk demi kebaikan kamu juga jangan terlalu sering untuk ada baiknya untuk mengontrol emosi loh kayak kalau misalnya kamu bisa mengontrol emosi kamu dengan baik pasti kayak kamu gak capek gitu kan kalau marah itu kan capek ya ya gak sih marah itu capek gak sih guys siapa yang setuju marah itu capek komen sekarang menurut aku marah itu bikin capek karena menguras energi kan kayak harus naik darah terus harus kriak-kriak dan lain-lain jadi untuk demi kebaikan diri kamu sendiri kamu harus bisa mengontrol emosi kamu Gilbert dari Dwi dari Dwi dari Dwi maaf ya aku gak selesai SR-nya karena ngantuk banget makasih udah SR sayang Gabi makasih ya Dwi Dian udah nemenin aku SR dari jam berapa tuh jam setengah 12 kamu belum tidur makasih ya dari Aditya Kak Gabi aku udah beberapa kali nonton Kak Gabi tapi Kak Gabi gak pernah mandang ke aku even when you write in front of me who ya ampun Aditya nanti coba aku buka profilnya aku kayaknya pernah ngeliat Aditya deh nanti aku liat Aditya ya kalau misalnya kamu di di teater makasih Aditya udah nonton teater dari Indah Mulia tadi Indah Mulia udah ya lagi gak ada cerita Kak tapi aku ingin bilang kalau Kak Gabi itu keren Kak Gabi itu kuat hebat dan paling terbaik selalu bangga melihat Kak Gabi sampai sekarang ini sayang banget pokoknya sehat-sehat terus ya Kak orang baik selalu ada di sekitar Kak Gabi lu banyak-banyak makasih Indah Indah Mulia so lovely halo saya fans dari Malaysia mulai kenal JGT48 dari tahun 2012 sampai sekarang masih support JGT48 dari jauh semoga satu hari nanti dapat kunjungi JGT48 semangat Gabi semoga kita bisa cepat bertemu ya siapa lagi Sultan Sultan Hai Sultan Kak Gabi gimana hari ini udah bahagia belum cuman mau bilang pengen bisa cepat ketemu aja sih sehat selalu ya Kak Gabi iya makasih Sultan kamu juga sehat selalu ya aku bahagia kok hari ini bahagia karena tadi seru banget sih share house 48 aku jadi wanita karir terus aku juga seharian ini ya udah tidur siang cukup lama ya sampai jam 12 menurut aku tidur aja tuh buat aku bahagia tidur lama Bi baca dulu isi DMnya takutnya orangnya minta 6 iya Rizal udah kok udah aku screening dulu sebelum aku baca dari D51 eh ada Mang Ara eh bahas Ara nih ingin reply tapi gak bisa nonton showroom ya gak bisa makasih ya heyo udah reply dari MSSV terima kasih banyak sudah menghibur gue hari ini makasih siapa lagi nih Yaheskiel Davian Raditya kagep walaupun mungkin gak baca reply ini tetap semangat terus kak makasih aku baca kalau DM kamu jangan dipaksain kalau capek ngerti juga rasanya harus selalu kerja keras terlepas emang lagi capek dan pengen istirahat tapi semoga selalu ada yang bikin happy and don't over exert yourself tapi kalau kagep mau bacain di live boleh minta tolong kak promote band aku dikit namanya undelayed baru keluarin videoclip oke semangat selalu undelayed band semoga videoclipnya banyak yang nonton ya keren gak sih aku dari aku baru tau kagep itu baru-baru ini dari suchern news seneng banget dilihat dilihat kagep sampai beberapa hari ini aku nontonin mulu di youtube makasih ya udah bikin ketawa aku badut apa gimana diketawain coba ngerasa kibur banget jangan graduate dulu ya jaga kesehatan oke ini mataku mulai gini-gini ya guys menandakan mataku sudah kuyuk dan ingin tidur tapi aku mau bobonya jam setengah dua aja ngasih atau pas mention twitternya udah pas mention twitternya udah ini ambil bobo ya dari andre ros gimana sih cara oke next one dari oh andre ros cuma screenshot showroom aku doang hari ini dari ridich selamat malam gabi aku udah ngefans sama kamu dari awal gel 1 tapi baru seaktif ini jgtn pas era corona kapan ya berani vecean sama gabi hehe semangat terus jgtnnya hai ridich ditunggu ya vecean sama aku terus dari siapa lagi ya makasih juga udah support aku dari awal gel 1 ya ridich love terus dari siapa lagi nih semoga dibuka dari safa 48 makasih ya safa 48 buat vnnya yey lucu lucu banget gemoy terus dari refli gimana sih kagebi caranya agar percaya diri dan bisa keluar dari zona nyaman caranya keluar dari zona nyaman adalah dengan santai aku ngapain siku semangat yang mau bobo gimana caranya biar keluar dari zona nyaman caranya adalah keluar lah makin makin gak bener menurut aku caranya buat keluar dari zona nyaman adalah kamu harus berani sih kayak kamu harus berani kalau misalnya dan kamu harus percaya kalau misalnya diluar dari zona nyaman kamu yang sekarang kamu bakal bisa menemukan sesuatu yang lebih baik lagi terus kamu juga percaya sama diri kamu sendiri aja kalau kamu tuh bisa kok melewatin itu semua yuk istirahat yuk gak mau kalian aja istirahat aku mau bacain DM refli cika ara ini kenapa cika ara kod DM DM aku ya dari adinda maulidi maulidi cintia maaf kah gak bisa nonton showroomnya sampai selesai mata ini sudah sangat mengantuk daripada nanti telat sahur ya hehehe selamat istirahat kesemangat makasih adinda maulidi cintia yang sudah menonton aku sampai jam setengah satu tadi tito i'll view kgb mau tanya dong aku bentar lagi mau masuk berguruan tinggi tapi aku masih bingung mau masuk jurusan apa karena kadang aku juga takut sama jurusan yang aku pilih nantinya aku takut ketika sudah memilih jurusan itu aku tidak bisa menjalannya kamu research dulu aja tito kayak kamu sukanya apa misalnya kalau kamu suka game kamu bisa masuk IT kalau kamu suka interaksi sama orang lain kamu bisa masuk psikologi kalau kamu suka hitung-hitungan ya kamu bisa masuk ilmu matematika kalau kamu suka bisnis kamu bisa masuk manajemen atau ekonomi kalau kamu suka yang berbau-bau politik atau apa hukum-hukum gitu ya kamu masuk hukum kamu cari tahu dulu kamu sukanya siapa terus baru kamu tentuin dari vichan aku gak bisa komen kalian tahu di kaca di kaca ada apa ada apa sih gak ada apa apa ya gitu deh guys lanjut ya dari vichan hai yang menginginkanku di inginkanku berada mungkin itu bentuk bentuk sayangnya papa mama kamu ke kamu ya tapi ya mungkin kamu bisa komunikasiin dulu gitu ke orang tua kamu kalau misalnya aku tuh gak suka diginiin apa siapa tahu orang tua kamu kayak kayak belum pernah melihat kamu marah atau belum pernah kamu jelasin makanya dia mereka bertindak seperti itu terus padahal orang tua kamu juga perlu tahu gitu kalau misalnya kamu tuh gak suka digituin dari kawidi peranata natanio kok kakak gak curhat deh cuma bilang agak galak ya disini nge-reply story aku udah pagi gap tidur jaga kesehatan lanjut sorong besok-besok lagi yauduh deh masih nunggu saran nama anak acil dari kami rahmi apa ya saran nama anak acil 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 gak sih kan acil 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 siapa lagi ih makin banyak aku scroll lagi makin banyak dari Tommy Faisal hai Tommy ini kalian masih nonton aku gak sih atau kalian malah nge-live gak kan kalian gak ini kan ya gak gak pergi kan aku takut kalian